Cersil Naga Sasra dan Sabuk Inten Jelit 23. Tiba-tiba Pasingsingan di samping mantingan itu menjawab, kalau kau dapat menunjukkan bahwa kau memiliki akik kebuang sayuta, aku pun akan membuktikan pula bahwa sebagai Pasingsingan, aku memiliki ciri-ciri yang lengkap seperti katamu. Mendengar jawaban itu, hati Pasingsingan berdesir. Ketika ia meraba jari-jarinya, ia menjadi berdebar-debar. Namun katanya kemudian, akik itu sudah aku berikan kepada muridku Lawa Ijo. Sesaat sebelum ia mati, diberikannya akik itu kepada Endang Widuri. Hem, desis Pasingsingan di samping surah serunggi. Kau sedang mengarang sebuah cerita. Bertanyalah kepada Endang Widuri, Pasingsingan itu menegaskan. Pasingsingan di samping mantingan itu menoleh kepada Endang Widuri. Kemudian ia berkata, ciri Pasingsingan hanya melekat pada tubuh Pasingsingan. Tak ada ciri-ciri yang lain, apalagi yang dimiliki oleh orang lain. Aku dapat menyebut lebih dari seribu macam pusaka-pusaka ciri yang lain yang tak ada padaku. Darah Pasingsingan bertambah bergelora di jantungnya. Sambil berteriak ia memaki-maki, setan, iblis, tetekan. Tetapi akik kebuang sayuta itu milikku. Aku tidak bertanya siapakah yang mula-mula memiliki bantah Pasingsingan di samping mantingan. Tetapi akik itu sekarang tidak ada padamu, tidak ada padaku, dan tidak ada pada Pasingsingan yang seorang itu lagi. Pasingsingan di samping surah serunggi tertawa pendek, katanya, sudahlah kisanak yang menamakan diri Pasingsingan, yang madek guru dimentau. Jangan terlalu banyak persoalkan di antara kita kini. Diam bentak Pasingsingan guru lawa ijo. Aku beri kau waktu sepemakan sirih. Tinggalkan halaman ini. Jangan campuri urusanku. Bukan demikian adat yang pernah kau lakukan, sahut Pasingsingan di samping mantingan, kalau kau yakin dapat membunuh kami, kau tak akan melepaskan lagi. Dengan demikian, maka sekarang kau tak yakin akan kemenanganmu. Karena itu, bukankah lebih baik kita berbicara sebagai manusia terhadap manusia? Bukan sebagai hantu-hantu yang berkeliaran dari satu kuburan ke lain kuburan, mencari mayat. Hem. Benar-benar suatu penghinaan, geram surah serunggi. Kepalanya yang besar itu terangkat dan dengan lantang ia melanjutkan, jangan merasa dirimu kadang dewa. Tak ada waktu untuk berbicara sekarang. Pergilah atau kau akan terkubur di sini. Jangan begitu kisanak, jawab Pasingsingan di samping surah serunggi. Penyelesaian dengan pengertian, jauh lebih baik daripada penyelesaian dengan tetesan darah dari tubuh kita. Sebab dengan demikian, kita akan dikejar oleh rasa dendam yang tiada akan habis-habisnya. Dendam yang akan dibalas dengan dendam. Dengan demikian maka sepanjang umur kita, kita tidak akan dapat menikmati ketenangan. Pengecut potong Pasingsingan dari mentawa. Aku adalah laki-laki. Di tanganku telah tergenggam pusak aku kiai suluh. Karena itu kau tak ada kesempatan lagi untuk kedua kalinya, setelah kau menolak kesempatan yang pertama. Jangan, jawab Pasingsingan di samping mantingan, kita masing-masing mempunyai kesempatan yang sama. Jangan mengancam dan menakut-nakuti. Aku ulangi, marilah kita berbicara sebagai manusia dengan manusia. Kita berbicara tanpa tabir di wajah kita. Kita bicara antara hati kita yang dilambari dengan kejujuran pada diri kita masing-masing, betapa hitamnya noda-noda yang melekat pada tubuh kita masing-masing. Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba Pasingsingan dari mentaok itu menggigil. Ia menjadi curiga. Sejak orang yang menamakan diri Pasingsingan itu mampu melepaskan gelap ngampar, hatinya telah bergetar. Kini kata-kata itu menambah keyakinannya bahwa ia telah mengenal kedua orang itu. Meskipun demikian, ia masih mencoba untuk menyakinkan, apakah dugaannya itu benar. Maka katanya, apakah alasanmu? Apakah untungnya kita berbicara dari hati ke hati? Pasingsingan di samping mantingan menarik nafas, katanya, bagaimanapun kotornya hati kita, namun kita adalah manusia. Kita memiliki hari-hari lampau dan hari-hari mendatang. Kita memiliki hari-hari yang cemerlang, namun kita memiliki juga hari-hari yang suram. Karena itu, janganlah kita tenggelam dalam kegelapan. Putus asa dan bunuh diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk terus-menerus. Surah Sarunggi kini benar-benar sudah kehilangan kesabarannya. Dengan suara yang geram ia berkata, persetan dengan mimpi yang jahat itu. Jangan mencoba meracuni jiwa kami dengan hiasan kata-kata, kemudian kepada Guru Lawa Ijo ia berkata, Sudahkah senjatamu itu siap? Tetapi dada pasing-singan menjadi bergetar semakin cepat. Ada perasaan yang lain di dalam dirinya. Sekarang ia hampir pasti dengan siapa ia berhadapan. Namun di hadapan surah Sarunggi, ia masih mencoba untuk bersembunyi. Ia tidak mau orang lain mengetahui tentang dirinya, apalagi jaka soka, mantingan beserta kawan-kawannya. Meskipun ia berdiam diri, namun hati di dalam dadanya berteriak nyaring, Hai Umbaran, yang berdiri di hadapanmu dengan ciri-ciri pasing-singan adalah Radite dan Anggara. Dalam kegelisahan itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah letusan yang dasyat. Ketika ia memandang kepada surah Sarunggi, dilihatnya sahabatnya itu telah mengurai ikat pinggangnya, yang kemudian dengan marahnya, ikat pinggang yang mirip dengan sebuah cemeti itu dilecutkannya. Itulah senjata surah Sarunggi, sebagaimana senjata-senjata yang dipergunakan oleh murid-muridnya, uling putih dan uling kuning dari rawa pening. Pasing-singan, guru Lawa Ijo kini tidak mempunyai pilihan lain. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dengan mereka, apakah yang telah terjadi selama ini. Ia merasa bahwa pada saat-saat terakhir telah diketemukannya berbagai bentuk yang keras dari ajinya, gelap ngampar, maupun alas kobar. Kemajuan-kemajuan yang dicapainya dalam petualangannya. Lalu apakah yang telah didapatkan oleh kedua saudara seperguruan itu? Meskipun pada masa-masa lampau, Radite dan Anggara tak dapat diatasinya, namun kini pasing-singan yang bernama Umbaran itu bukanlah Umbaran beberapa tahun yang lampau. Dengan demikian akhirnya ia memutuskan bahwa ia harus berjuang dengan senjatanya itu. Kemudian terdengarlah suara meledak untuk mengatasi getaran-getaran di jantungnya, hai orang-orang yang tak tahu diri, yang telah menyianyikan kesempatan terakhir karena kebaikan hatimu. Angkatlah wajahmu. Pandanglah angkasa yang suram sebagai aba-aba dari isi bumi ini, dan tundukkanlah kemudian wajahmu itu sebagai penghormatan terakhir pada Ibu Pertiwi. Kemudian hadapilah aku sebagai lawanmu, yang akan mengantarkan nyawamu menyeberang ke dunia yang tak dikenal. Pasing-singan di samping mantingan menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya, senjata bukanlah alat terakhir untuk menemukan kesepakatan. Tak ada yang akan disepakatkan, sahut surah sarunggi, kita berdiri berseberangan. Kita tidak dapat hidup bersama-sama dalam satu naungan langit yang luas ini. Pasing-singan di samping surah sarunggi itu agaknya lebih mudah tersinggung daripada pasing-singan yang berdiri di samping mantingan. Ternyata ia menjawab lantang, tidak adakah jalan lain? Kalau demikian, kalau kau berpihak pada orang yang menamakan diri pasing-singan pemarah itu, maka aku akan berdiri di pihak pasing-singan yang seorang lagi. Sesudah itu, biarlah kami menentukan keadaan kami tanpa campur tanganmu. Tunggu, pasing-singan di samping mantingan mencoba untuk menjegahnya. Tetapi suaranya tenggelam dalam pekek lantang surah sarunggi. Bagus. Itulah kata-kata jantan. Sudah siapkah kau? Pasing-singan di samping surah sarunggi itu menjawab tidak kalah lantangnya, aku lebih senang menempuh jalan lain. Tetapi kalau kau hadapkan aku pada satu pilihan yang tak dapat aku elahkan, silahkanlah. Surah sarunggi tertawa seperti orang mabuk. Katanya, meskipun kau kekasih dewa-dewa, meskipun kau berperisai guntur dan petir, tetapi kau belum mampu menjaring angin, maka kau akan kehilangan hidupmu karena tanganku. Aku bukan kekasih dewa-dewa, namun aku menyerahkan diriku pada yang maha kuasa, jawab pasing-singan itu. Kepadanya aku mohon kekuatan untuk melenyapkan keingkaran atas hukum-hukumnya. Kembali terdengar iblis dari rawa pening itu tertawa. Sesaat kemudian bergema kembali suara cemetinya menyusur lereng-lereng bukit. Hai, langit yang muram, angin yang kencang. Saksikanlah kutuk yang akan menimpa orang ini, surah sarunggi menutup kata-katanya dengan derai tertawa yang mengerikan. Kemudian ia pun bersiap untuk segera mulai dengan pertempuran melawan orang berjubah abu-abu dan menyebut dirinya pasing-singan itu. Sesaat kemudian ia pun meloncat dengan garangnya. Cemetinya berputar cepat sekali, melampaui kecepatan baling-baling yang ditiup angin ribut. Namun pasing-singan itu pun telah bersiap pula. Tangan di balik jubah abu-abunya berkembang seperti hendak terbang. Pisau belati panjangnya berkilauan memantulkan cahaya api yang remang-remang. Demikianlah, mereka tenggelam dalam satu perkelahian yang dasyat. Surah Sarunggi, iblis dari rawa pening itu bertempur seperti angin topan. Ia meloncat-loncat dengan dasyatnya mengelilingi lawannya, dan menyerangnya dari segenap penjuru. Namun pasing-singan itu pun tidak membiarkan dirinya tersekat dalam lingkaran cemeti lawannya. Dengan tangkasnya ia melontarkan dirinya, sekali-kali memotong serangan lawannya. Dan bahkan kadang-kadang ia tegak menghadapi topan seperti bukit telamaya yang tak tergoyahkan oleh angin dan badai. Mantingan, rara wilis, wirasaba dan widuri memandang perkelahian itu dengan mulut ternganga. Kedasyatan ilmu mereka telah menggemparkan dada masing-masing. Demikian sengitnya perkelahian itu, sehingga akhirnya yang tampak dimati mereka hanyalah bayang-bayang hitam yang berputar-putar seperti angin pusaran. Jaka Soka tak luput pula dari perasaan itu. Heran dan berdebar-debar. Meskipun demikian ia masih ingat akan keselamatan diri. Sehingga dengan damdiam ia mencari kemungkinan, kemana ia harus melarikan diri. Sebab apabila pasing-singan yang sepasang itu terlibat pula dalam pertempuran, serta apabila kemudian Mantingan dan kawan-kawannya telah berhasil menguasai diri mereka, bersama-sama menyerangnya, maka sulitlah baginya untuk bertahan. Padahal ia masih ingin menikmati kebesaran sebagai pimpinan bajak laut yang disegani. Jaka Soka tidak peduli lagi apa yang akan terjadi dengan golongan hitam yang lain. Dengan laskar mentawok, rawat pening, gunung tidar dan lain-lainnya dipamingit. Karena itu selama ia masih mendapat kemungkinan, ia harus menyingkir dari halaman itu. Sementara itu pasing-singan guru Lawa Ijo telah mempersiapkan dirinya pula. Ia melihat betapa sahabatnya telah terlibat dalam suatu pertempuran yang menentukan. Karena itu ia mengeram dengan marahnya, lihatlah betapa orang yang berani menyebut dirinya pasing-singan itu akan hancur lumat oleh cemeti surah serunggi. Pasing-singan yang berdiri di samping Mantingan masih berdiam diri, meskipun ia mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Namun tak ada tanda-tanda padanya, bahwa ia pun akan segera mulai bertempur. Tetapi justru karena itulah maka guru Lawa Ijo itu menjadi semakin gelisah. Untuk merapati kegelisahannya, ia berkata, Hai orang yang sombong, yang berani mengaku bernama pasing-singan, bersiaplah menghadapi saat-saat terakhirmu. Jangan berkata demikian, jawabnya perlahan-lahan, apakah kau juga sekasar surah serunggi itu? Jangan mencoba melunakan hatiku, sahut guru Lawa Ijo. Aku tahu bahwa hatimu tak selunak yang aku harapkan, kata pasing-singan di samping Mantingan. Tetapi jangan terlalu lama mengelabungi dirimu. Aku yakin bahwa kau telah mengenal aku. Dada guru Lawa Ijo berdesir keras. Tetapi ia takut melihat kepada dirinya sendiri. Ia menjadi takut, bahwa akhirnya ia benar-benar menyadari keadaannya. Karena itu ia berteriak, jangan mencoba meringankan kesalahanmu. Bersiaplah aku akan mulai. Umbaran, tiba-tiba terdengar suara yang lunak, selunak suara seorang kakak terhadap adiknya. Mendengar nama itu, darah guru Lawa Ijo serasa berhenti mengalir. Telah bertahun-tahun ia tidak mendengarnya orang memanggil nama yang diberikan oleh ayah bundanya. Ia lebih senang dan bangga apabila orang menyebutnya dengan ketakutan, pasing singan, karena itu tiba-tiba ia menjadi bingung. Dalam kebingungan itulah ia berteriak, jangan mengigau. Umbaran telah mati. Aku, pasing singan, yang telah membunuhnya. Ya, umbaran telah tak ada lagi, jawab orang berjubah itu, yang ada kemudian adalah pasing singan. Tetapi, baginya masih ada jalan kembali. Diam bentak guru Lawa Ijo. Darahnya yang beku itu tiba-tiba mendidih kembali. Radite dan Anggara yang lenyap dari percaturan orang-orang sakti itu tak akan mampu menambah ilmunya. Karena itu, ia pasti akan dapat mengatasinya. Tetapi ia menjadi gelisah kembali ketika orang yang dibentak-bentaknya itu masih tetap tenang dan berkata, Jangan marah umbaran. Aku datang kepadamu dengan maksud baik. Kau masih mempunyai kesempatan kembali ke perguruan kita. Guru kita yang bergelar pasing singan dengan cita-cita yang putih. Diam pasing singan berteriak semakin keras. Sayang, bahwa kau tak dapat mengikuti jejaknya. Kau tak mampu menangkap ajaran-ajarannya, sehingga kau salah duga terhadapnya. Kau menganggap bahwa guru kita telah kehilangan kegairahannya terhadap hidup dan kehidupan. Karena itu kau memilih jalanmu sendiri. Omong kosong, bantah guru lawa ijo, apakah kau selama ini juga mentaati ajaran-ajarannya? Apakah kau selama ini bersih dari noda-noda yang dilemparkan oleh kehidupan di sekitar kita kepadamu? Tidak, umbaran, jawab orang itu. Aku merasa, betapa kotornya hati dan ragaku. Namun aku telah berusaha untuk mengurangi kesalahanku, setidak-tidaknya mengurangi kesalahan-kesalahan baru yang akan menambah beban kehidupan sukmaku. Aku bukan orang yang puas dengan keadaanku sekarang. Tetapi aku berhak menuntut masa depanku sebaik-baiknya kata guru lawa ijo. Aku bangga terhadap mereka yang berjuang buat masa depannya. Namun mereka jangan mengorbankan masa depan orang lain sebagai pupuk bagi masa depannya itu, meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, namun cukup jelas bagi guru lawa ijo. Kata demi kata, yang seolah-olah menyusup ke tulang sung-sungnya. Tetapi hatinya yang selama ini telah dibalut oleh nafsu yang bergelora berlebih-lebihan, kini benar-benar telah menjadi sekeras batu, meskipun dengan sekuatan agak ia berusaha membendungnya. Bahkan akhirnya ia berkata lantang, Jangan menggurui aku. Gurulah dirimu sendiri. Bukankah kau menjelang kebahagiaan masa depanmu dengan mengorbankan orang lain pula? Manakah perempuan yang aku hadiahkan kepadamu itu? Bukankah ia mati karena ketamakanmu? Umberan potong orang berjubah yang berdiri di samping mantingan. Aku minta jangankah sebut-sebut itu lagi. Ha, kau menjadi ketakutan. Kau lihat noda-noda yang melekat di tubuhku, namun tak kau lihat kotoran-kotoran yang bergumpal-gumpal di wajahmu. Di peluput matamu. Mana perempuan itu? Mana? Jangan kau sebut itu, umbaran, kata orang itu. Biar, biar aku ulang seribu kali, sahut guru lawa ijo. Perempuan itu kau tukar dengan ciri-ciri kehususan pasing-singan kita. Dan kau berjanji tidak akan mengganggu gugat lagi. Sekarang perempuan itu mati. 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 Cukup potong orang itu keras-keras. Namun kemudian ia menundukkan wajahnya. Tangan kirinya perlahan-lahan diangkatnya mengusap dadanya yang bergelora. Pasing-singan guru lawa ijo itu tertawa panjang sampai tubuhnya terguncang-guncang. Ia tertawa dan tertawa untuk memuaskan hatinya. Sambil menunjuk kepada surah sarunggi dan lawannya ia berkata, Lihat, apa yang bisa dilakukan oleh anggara, penjagamu itu. Lihatlah, sebentar lagi ia akan binasa. Orang yang berdiri di samping mantingan itu tidak menjawab. Tetapi ia mengangkat wajahnya, dan memandang kepada adik seperguruannya yang sedang bertempur. Mereka berputar-putar dengan lincahnya, lontar-melontar seperti sepasang garuda yang sedang berlaga. Tangan mereka berkembang seperti sayap dengan senjata masing-masing. Cemeti surah sarunggi meledak-ledak mengerikan, sedangkan sinar kuning pisau belati lawannya menyambar-nyambar seperti petir di langit yang kelam. Ujung cemeti surah sarunggi itu seolah-olah memiliki penglihatan, kemana ia harus mematuk. Namun ujung belati lawannya seperti mempunyai meta, yang dapat melihat setiap serangan dari arah manapun juga. Maka pertempuran itu menjadi semakin dasyat dan dasyat. Surah sarunggi bertempur dengan kasar dan bengis, sedang anggara melayaninya dengan tangkas dan tangguh. Ketika mereka sudah berkelai beberapa saat, surah sarunggi menjadi semakin heran. Lawannya dapat bertempur dengan gigihnya. Bahkan beberapa macam geraknya telah dikenalnya. Mirip dengan pasing-singan sahabatnya itu. Karena itu timbulah beberapa pertanyaan di dalam dirinya, apakah orang ini benar-benar pasing-singan? Tidak mungkin pertanyaan itu dibantahnya sendiri. Anggara pada saat itu memang sengaja bertempur dengan ciri-ciri perguruan pasing-singan. Ia sengaja menunjukkan, bahwa dirinya pun memiliki ilmu seperti ilmu-ilmu ajaib dari orang yang bernama pasing-singan itu. Bahkan beberapa gerak diulangnya supaya menjadi jelas bagi lawannya. Guru Lawa Ijo masih tertawa keras-keras. Dan pasing-singan yang berdiri di samping mantingan masih memandangi surah sarunggi dan anggara. Jangan membeku seperti batu, tegur umbaran, sekarang apa katamu? Orang yang bernama Radite itu perlahan-lahan menoleh ke arah umbaran, jawabnya, marilah kita lupakan masa lampau. Marilah kita bina bersama masa depan perguruan kita. Masa depanku jauh berbeda dengan masa depanmu. Jangan mengigau lagi. Pergi dan bawa adikmu itu, atau kau berdua binasa, umbaran meneruskan, jangan mimpi aku berlutut di bawah kakimu dan menyerahkan perempuan untuk kedua kalinya. Jangan bicara tentang perempuan Radite membentak. Kesabarannya telah menjadi semakin tipis. Hatinya yang luka karena perempuan, kini terungkap kembali. Aku bicara tentang perempuan, supaya kau teringat kembali akan perjanjian kita. Kita tidak akan saling mengganggu, sahut umbaran. Aku tidak akan mengganggu gugat pusaka-pusaka yang telah kau miliki, ciri-ciri khusus pasing-singan yang kau pakai, sedang kau tak akan mengganggu gugat perempuan itu, jawab Radite. Tetapi aku berhak mengganggu gugat segala perbuatanmu yang terkutuk. Kau wiri hati kata umbaran. Tidak, jawab Radite, aku mempunyai kepentingan sendiri. Aku tidak mau menanggung beban dosamu lebih banyak lagi karena kesalahanku, menyerahkan kesaktian pasing-singan kepadamu. Sebab dengan demikian kau telah menarik diri dari persahabatanku dengan pandan alas, soradipayana, titis angganten dan lain-lain. Bahkan kau telah menempatkan dirimu sebagai lawan. Nah, aku akan menghentikan semuanya itu. Ha, itulah akibat nafsu gilamu kepada perempuan, jawab umbaran. Sengaja ia ingin memanaskan hati Radite. Mempengaruhinya dengan kelemahan-kelemahannya. Tetapi dengan demikian Radite menjadi marah. Peristiwa itu adalah peristiwa yang paling pedih dalam hidupnya, karena itu setiap kali ia dihadapkan pada kenangan itu, setiap kali ia kehilangan kesabaran. Umbaran, kata Radite dengan lantang, kesabaran seseorang ada batasnya. Jangan menunggu demikian. Umbaran menjadi berdebar-debar. Apakah Radite benar-benar akan marah dan menyerangnya? Tetapi tak ada pilihan lain. Surasa Runggi telah bertempur dengan gigihnya. Keduanya berdiri tegak dengan tenangnya. Radite masih berusaha menguasai perasaannya, sedang umbaran menjadi berdebar-debar menghadapi kemungkinan yang berat. Ia tidak segarang biasanya, yang langsung menikam lambung lawannya. Kali ini ia benar-benar memperhitungkan keadaan. Karena keragu-raguannya itulah ia masih berdiri tegak. Ketika keduanya sedang berusaha menekan perasaan masing-masing, tiba-tiba di kejauhan terdengar bunyi kentonang, yang dipukul bergelombang-gelombang. Rok-rok asem. Setan, desis pasing singan, mereka datang. Radite mengangkat wajahnya. Lamat-lamat terdengar kentongan itu menjalar. Ia tidak tahu tanda apakah itu. Karena itu, ia harus memperhitungkan setiap kemungkinan. Namun karena itulah maka pasing singan guru Lawa Ijo menjadi bertambah bingung. Akhirnya ia kehilangan kejernihan dan kelicinan otaknya. Ia tahu benar, bahwa tanda itu mengabarkan kedatangan orang banyu biru atau pamingit. Mahesa jenar atau sore dipayana dan kawan-kawannya. Akhirnya ia menjadi macu gelap. Sebab menyingkir pun tak ada kesempatan pula. Karena itu, tanpa diduga-duga, ia meloncat dengan garangnya sambil berteriak nyaring. Pedangnya berkilauan menyambar leher Radite. Radite terkejut mengalami serangan yang tiba-tiba itu. Sebenarnya ia masih mengharap agar mereka tidak perlu mempergunakan kekerasan, apalagi dengan tetesan darah. Tetapi umbaran telah menyerangnya. Dengan demikian ia tak dapat berbuat lain daripada melawannya. Maka sesaat kemudian kedua pasing-singan itu pun telah bertempur pula. Masing-masing memegang pisau belati panjang di tangannya. Umbaran dan Radite adalah dua orang yang memiliki ilmu yang bersumber dari guru yang sama. Karena itu mereka pun bertempur dengan ilmu yang sama pula. Tetapi ilmu mereka masing-masing telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan pengaruh keadaan dan waktu. Ilmu pasing-singan umbaran telah berubah menjadi semakin kasar, keras dan kejam. Sedang ilmu Radite masih tetap dalam tataran yang bersih. Meksipun demikian tidak berarti bahwa umbaran telah melampaui Radite dalam ketahanan tempurnya. Dalam beberapa saat mereka telah lenyap dari bentuk mereka. Yang tampak hanyalah pusaran yang kelam dari jubah mereka yang abu-abu, disela oleh cahaya kuning yang menyambar-nyambar mengerikan. Umbaran yang metu gelap, bertempur dengan darah yang bergelora. Hatinya benar-benar telah dikuasai oleh nafsu yang ganas. Dan dari hidungnya seolah-olah terhirup udara maut. Dengan berteriak-teriak nyaring ia meloncat-loncat, menyerang dengan sengitnya. Pisaunya berputar-putar mengarah ke segenap bagian-bagian tubuh Radite. Dalam kesibukan pertempuran antara hidup dan mati itu, terdengar umbaran berteriak, Kalau kau masih belum mampu melenyapkan diri dari tangkapan mataku, jangan mengharap keluar dari halaman ini dengan ragamu. Radite diam saja. Namun ia bertempur terus. Sebenarnya dalam lekuk-lekuk hatinya yang terdalam, masih juga bermunculan perasaan sesal dan ngeri atas apa yang pernah terjadi pada dirinya. Tukar menukar kehormatan. Tetapi ia sadar pula, bahwa apabila ia tidak cawe-cawe, maka pasingsingan yang bernama umbaran itu akan banyak menimbulkan bencana. Kalau benar-benar ia berhasil memiliki Kiai Nagasastra dan Kiai Sabuk Inten, maka keadaan akan sangat berbahaya. Ia dapat menghadap Sultan Demak dengan laskar segelar setapan, dan memaksanya untuk menyerahkan kekuasaan, setelah ia menyatakan diri sebagai pemilik pusaka-pusaka sifat kandil itu. Dengan landasan kekuatan golongan hitam dan daerah-daerah yang didudukinya, beserta kesusatan pandangan beberapa orang kawulah demak atas kepercayaan mereka, bahwa siapa yang memiliki Nagasastra Sabuk Inten akan mampu merajai Nusantara, maka umbaran akan mendapatkan pengikut-pengikutnya. Atau orang yang berotak licin itu dapat menempuh jalan lain. Ia dapat menggerakkan laskar hitam untuk menimbulkan bencana. Sebagai pasing singan, ia dapat mengulung daerah demi daerah. Namun kemudian sebagai umbaran yang berwajah manis, ia menghadap Sultan dengan menyerahkan Kiai Nagasastra dan Kiai Sabuk Inten. Dengan demikian ia akan mendapatkan banyak kepercayaan dari Sultan. Akhirnya ia dapat melawan kekuasaan demak dari luar dan dari dalam. Sementara itu ia harus mencuri keris-keris itu kembali. Demikianlah mereka bertempur semakin lama semakin sengit. Masing-masing bertekad untuk memenangkan pertempuran. Meskipun umbaran bertempur dengan kasar dan bengis, namun Radite bukan anak-anak yang baru dapat berdiri. Radite memiliki kematangan ilmu melampaui umbaran, meskipun pada dasarnya umbaran berguru lebih dahulu kepada pasing singan sepuh. Tetapi karena umbaran kurang dapat menepati ajaran-ajaran gurunya, maka akhirnya ia terpaksa menghentikan usahanya mengisap ilmu yang luar biasa itu. Dan kini, dua orang murid dari perguruan yang sama itu berhadapan dan bertempur mati-matian. Selain mereka yang bertempur, tak seorang pun yang menggerakkan tubuhnya oleh ketegangan yang semakin memuncak. Perhatian mereka seolah-olah terikat rat-rat pada pertempuran itu. Kesempatan yang demikian itulah yang ditunggu Jakasoka. Kalau ia terlambat mempergunakan waktu, sehingga mantingan dan kawan-kawannya berhasil menguasai diri mereka, maka akan celakalah nasibnya. Dengan diam-diam dan sangat hati-hati ia berkisar, setapak demi setapak. Ia telah menemukan arah yang baik untuk menyembunyikan diri dan kemudian meninggalkan tanah perdikan yang seolah-olah menjadi panas, sepanas bara api baginya. Maka, dengan tidak menarik perhatian, akhirnya Jakasoka berhasil menyelinap ke dalam gelap dan kemudian menghilang dari halaman itu. Bagi Jakasoka, lebih baik hidup di antara anak buahnya dan perempuan-perempuan yang dikumpulkan selama ini, daripada mati di banyu biru. Ia tidak peduli apa yang dikatakan orang atasnya. Apakah orang akan mengatakannya pengecut, apakah penakut, ia tidak keberatan. Sebab pada dasarnya, meskipun golongan hitam itu nampaknya bekerja bersama-sama, namun mereka sama sekali tak memiliki kesetiakawanan yang jujur. Apabila mereka terbentur pada kepentingan diri, maka kepentingan bersama dapat dianggapnya tidak berlaku. Sementara itu, Arya Salaka memacu kudanya seperti angin topan. Meskipun demikian, tak rasa betapa lambatnya perjalanan itu. Kuda yang dinaikinya betapa malasnya, sehingga berkali-kali ia terpaksa mencambuknya. Ketika dari kejauhan tampak api yang menyala, terdengar giginya gemertak. Tangannya yang memegang tombak pusaka banyu biru terasa gemetar. Ia menjadi marah sekali. Ia menyesal, bahwa ia terlambat. Di belakangnya berpacu mahsa jenar dan keboka nigara. Kedua orang itu pun tak kalah gelisahnya. Juga kedua orang itu menyesal kenapa Sawung Sariti tidak segera mengabarkan kepada mereka, bahwa ada serombongan orang-orang dari golongan hitam yang pergi ke banyu biru. Mahsa jenar dan keboka nigara memacu kuda mereka dengan darah yang bergolak. Suara kaki-kaki kuda mereka berderap memecah sepi malam di atas tanah-tanah berbatu padas. Orang-orang yang menutup pintu serapat-rapatnya di tepi-tepi jalan, menjadi semakin gelisah mendengar derap kuda itu. Mereka memeluk anak-anak mereka semakin nerat di dada mereka sambil berdoa, semoga yang maha kuasa melindungi mereka dari bencana. Arya Salaka melihat dua-tiga orang menyelingap ke halaman ketika kudanya menghambur terbang, tetapi ia tidak memperdulikannya. Mahsa jenar dan keboka nigara pun tak begitu tertarik kepada orang-orang itu. Tetapi ketika kemudian terdengar bunyi kentonang, mereka menyesal. Agaknya orang-orang itu adalah para pengawas, yang harus mengamat-amati kedatangan orang-orang banyu biru. Namun mereka tak dapat memutar kuda mereka kembali. Dengan demikian waktu mereka akan semakin habis. Ketika Arya Salaka akan membelok ke arah api yang menyala-nyala, terdengar Mahsa jenar berteriak, terus ke rumahmu, Arya. Arya menarik kekang kudanya sekuat-kuatnya, sehingga kuda itu meringkik dan berdiri tegak di atas kedua kaki belakangnya. Api, jawab Arya. Pada saat itu kuda Mahsa jenar dan keboka nigara telah berlari di sampingnya, tidak ke arah api itu. Dan terdengarlah suara Mahsa jenar tanpa menghentikan kudanya, itu adalah suatu kera untuk memancing kita. Aku telah mengenal akal itu. Kembali Arya Salaka menggeretakan giginya. Dengan cepatnya ia mencambuk kudanya dan berlari mengikuti gurunya. Mereka langsung pergi ke rumah kepala daerah perdikan yang sedang diguncang oleh peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Ketika mereka semakin lama menjadi semakin dekat, maka dada mereka pun semakin berdebar-debar pula. Meskipun demikian, Arya masih belum sadar benar akan keadaannya, sehingga dengan berteriak ia bertanya, bagaimana dengan api itu paman? Mahsa jenar menoleh. Dilihatnya Arya telah menyusul dekat di belakangnya, jangan perdulikan, jawabnya mereka hanya ingin menarik perhatian kita. Tempat yang menyala itu adalah tempat-tempat yang tak berarti. Mudah-mudahanlah skarmu telah berusaha untuk menyelesaikannya. Bukankah api itu telah surut? Ya, sahut Arya. Ia mengerti sekarang, bahwa bahaya yang sebenarnya tidak terletak di daerah api itu. Demikianlah mereka bertiga memacu kuda-kuda mereka semakin cepat dan cepat. Mereka berpacu bersama angin basah yang bertiup menghanyutkan awan yang kelabu. Kilat memancar-mancar di udara seperti sedang bersabung, diantar oleh bunyi guruh yang menggelegar memukul tebing-tebing perbukitan. Arya Salaka menjadi tidak sabar lagi. Ketika ia melihat sepasang beringin di alun-alun, hatinya seperti meronta-ronta. Tetapi di muka regola rumahnya tak dilihatnya apapun yang mencurigakan. Mahesa Jenar dan Keboka Nigara adalah orang-orang yang telah memiliki pengalaman yang jauh lebih luas dari Arya Salaka. Karena itu mereka menghentikan kuda-kuda mereka di muka halaman. Mereka harus memasuki halaman itu dalam kesiagaan penuh. Namun Arya Salaka tidak sempat berpikir demikian. Ia langsung melampaui Mahesa Jenar dan Keboka Nigara di atas kudanya yang masih berlari seperti dikejar hantu. Arya teriak Mahesa Jenar. Tetapi Mahesa Jenar tak mampu menghentikannya. Seperti anak panah Arya langsung menyerbu masuk ke halaman. Di halaman itu masih bertempur dengan sengitnya, Surah Sarunggi melawan Anggara, dan Umbaran melawan Radite. Mereka bertempur dalam tingkat tertinggi dari ilmu-ilmu mereka. Yang paling gelisah dari mereka adalah Umbaran. Ia sadar sesadar-sadarnya, apabila datang orang-orang banyu biru, maka akan berakhirlah kisah petualangannya. Karena itu, dalam kegelisahannya ia sempat memperhitungkan keadaan. Ia harus bertindak cepat dan menguntungkan. Karena itu ia memutuskan untuk membunuh salah seorang lawannya atau orang-orang banyu biru yang datang untuk mengurangi lawannya. Sesudah itu, kalau perlu ia akan melarikan diri saja, meskipun kemungkinannya pun tipis pula. Tetapi kalau ia berhasil membunuh salah seorang dari mereka, ia akan dapat mempengaruhi keadaan, meskipun hanya sekejap. Dan kelebihan waktu yang sekejap itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Demikianlah ketika ia mendengar derap kuda langsung memasuki halaman, ia melontar mundur beberapa langkah, kemudian dengan tak terduga umbaran berteriak keras-keras, dan pisau belati panjangnya meluncur seperti tatit ke dada Arya Salaka. Arya terkejut melihat sinar kuning menyilaukan terbang ke arahnya. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk menggelak. Kudanya sendiri berlari cepat menyongsong sinar yang berkilat-kilat itu. Mahesa jenar dan keboka negara terkejut bukan kepalang. Maut yang menyambar itu demikian cepatnya sehingga mereka tak mampu berbuat apa-apa, selain berteriak keras, Arya, bungkukan badanmu. Arya Salaka telah kehilangan keseimbangan perhitungannya. Karena itu tak ada yang dapat dikerjakan. Ia mencoba membungkuk merapat ke punggung kuda, namun pisau itu telah dekat sekali. Tetapi tak sempat dilihatnya adalah sambaran pisau yang kedua. Pisau belati panjangjang seakan-akan mengejar pisau yang pertama. Pisau ini pun tak kalah cepatnya, meluncur dari arah yang lebih rendah dari pisau yang pertama, sehingga kedua pisau itu pun seperti kilat di langit yang sambar menyambar. Tuhan adalah penentu dari semua kejadian. Demikianlah pisau itu pun tak terlepas dari pengaruh tangannya. Pisau belati yang kedua, yang dilemparkan oleh pasing-singan yang seorang lagi, meluncur dari arah yang berbeda serta lebih rendah dari arah pisau yang pertama, berhasil mengenai pisau yang pertama. Sentuhan itu dapat mempengaruhi arah pisau-pisau itu. Sehingga dengan demikian, selisih arah yang hanya setebal jari mengukit arah yang pertama, telah menyelamatkan Arya Salaka. Meskipun ia belum berhasil merapatkan tubuhnya sepenuhnya, namun pisau-pisau itu tak menyentuh kulitnya. Hanya ikat kepalanya sajalah yang tersambar dan terbawa oleh pisau-pisau itu. Namun meskipun demikian, dada Arya Salaka berdesir keras. Ia menggeram sambil menggigit bibirnya. Maut serasa telah hinggap di ujung rambutnya. Mahesa jenar dan keboka negara terpekek kecil. Mereka meloncat bersama-sama maju, namun kemudian mereka melihat Arya Salaka masih duduk di atas punggung kudanya yang meluncur cepat di halaman itu, yang kemudian melingkar memutar di samping gandok. Bagaimana kau Arya, teriak Mahesa jenar. Nafas Arya masih meloncat-loncat tak teratur. Dadanya berdebar cepat dan jantungnya seperti berdentang-dentang. Namun ia sempat menjawab terbata-bata, baik paman. Mahesa jenar dan keboka negara menarik nafas panjang. Tetapi kelegaannya itu tidak terlalu lama. Mereka ditegangkan kembali oleh kenyataan yang dilihatnya di halaman. Dalam remang-remang cahaya obor di pendapa, mereka melihat mantingan, wilis, widuri dan wirasabat berdiri dalam satu kelompok hampir berhimpitan dengan kaku. Di pendapa mereka melihat wanamerta duduk lemah seperti orang yang kehilangan akal, sedang-sendang parapat pun duduk bersandar tiang. Tangannya memegang senjatanya, namun senjata itu terkulai di lantai. Sedang beberapa penjaga di regol jatuh tersungkur di tanah, dan mereka yang berada di gardu telah kehilangan kemampuan bergerak. Mahesa jenar, keboka negara dan Arya Salaka menjadi semakin terkejut ketika mereka melihat dua lingkaran pertempuran. Dan hampir-hampir dada mereka meledak ketika mereka melihat tiga orang yang memakai jubah abu-abu dan bertopeng kasar. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Gumam Mahesa jenar, keboka negara berdiam diri. Keningnya berkerut-kerut. Umberan ternyata telah menyerang Radite dengan membabi buta, ketika ia tidak berhasil membunuh Arya Salaka. Pada saat itu, ia telah mencoba untuk melarikan diri, namun Radite bukan anak-anak yang dapat dikelabuhinya, sehingga dengan beberapa loncatan ia telah berhasil menahan pasing-singan yang menghantui demak pada saat itu. Tiba-tiba halaman itu digetarkan oleh pekek kecil. Widuri tiba-tiba berhasil menguasai kesadarannya, ketika dilihatnya ayahnya memasuki halaman. Kemudian ia meloncat maju. Mula-mula ia seperti melihat malaikat hadir di halaman itu. Maka ketika ayahnya berdiri tegak mengamati keadaan, ia menghambur lari kepadanya, ayah, panggilnya. Seperti anak ayam yang terancam melang, Widuri bersembunyi di balik sayap-sayap induknya. Keboka negara pun menjadi terharu karenanya. Meskipun ia tidak melepaskan perhatiannya kepada keadaan sekelilingnya, namun dipeluknya anak itu erat-erat. Pada saat itu Rara Willis pun menjadi bertambah tenang, sebab mereka masih dapat mengharap perlindungan dari orang-orang yang dibanggakannya. Demikianlah ketegangan yang mencekik leher orang-orang di halaman itu menjadi semakin terurai. Kedatangan Mahasajenar, Keboka negara dan Arya Salaka benar-benar telah membebaskan mereka dari kecemasan. Bukan karena mereka cemas dan takut bahwa mereka akan terbunuh, namun mereka cemas dan takut bahwa mereka tidak dapat mempertahankan pusat pemerintahan Banyu Biru, dan karena itulah kini mereka yakin bahwa Banyu Biru akan dapat diselamatkan. Mahasajenar dan Keboka negara masih berdiri tegak tak bergerak. Hanya pandangan mati mereka sajalah yang beredar dari satu titik ke titik yang lain. Ketika kemudian Matthew Mahasajenar bertemu pandang dengan Rara Willis berdesirlah hatinya. Rara Willis kemudian menundukkan wajahnya, namun hatinya melonjak. Pada wajah gadis itu, Mahasajenar dapat melihat ketegangan yang selama itu mencekam hatinya. Kemudian terdengarlah Keboka negara bergumam perlahan-lahan, Widuri, apakah yang terjadi? Bukankah kalian selamat? Widuri tidak senakal dan semanja biasanya. Kini benar-benar ia berusaha menempatkan diri. Karena itu ia menjawab perlahan-lahan, Tiga hantu bertemu di sini, ayah. Ditambah seorang lagi, yang datang bersama salah seorang dari hantu-hantu itu. Keboka negara menarik nafas. Ia menjadi ragu, apakah yang harus dilakukan? Tetapi di samping itu, ia pun bersyukur kepada Yang Maha Agung bahwa anak serta sahabat-sahabatnya telah diselamatkan. Berbeda dengan Mahasajenar. Ia telah memiliki beberapa pengetahuan yang lebih banyak daripada Keboka negara. Ia telah mengenal lebih dalam mengenai Pasin Singan. Karena itu cepat otaknya bekerja dan menemukan pemecahan dari teka-teki yang dihadapinya. Teringatlah ia kepada ketiga murid Pasin Singan yang bernama Radite, Anggara dan Umbaran. Teringatlah ia kepada dua orang petani yang bernama Paniling dan Darba di Pudak Pungkuran. Karena itu Mahasajenar segera mengetahui bahwa kedua orang berjubah abu-abu, di antara mereka adalah Radite dan Anggara, sedang yang lain adalah Umbaran. Mahasajenar juga memastikan bahwa yang bertempur melawan Surah Sarunggi itu adalah salah seorang dari kedua petani dari Pudak Pungkuran itu, sedang yang bertempur di antara dua orang yang berpakaian mirip itu adalah Umbaran melawan salah seorang saudara seperguruannya. Tetapi yang manakah di antara keduanya yang bernama Radite dan yang manakah yang Umbaran? Karena itulah kemudian Mahasajenar berbisik kepada Keboka Nigara, Kakang, ingatkah Kakang kepada dua orang petani di Pudak Pungkuran? Ya, sahut Keboka Nigara. Sebenarnya ingatannya pun mulai merayap kepada kedua orang petani itu. Karena itu, pertanyaan Mahasajenar telah mendorongnya kepada suatu kepastian tentang tiga orang hantu berjubah abu-abu itu. Tuhan Maha Besar, Mahasajenar meneruskan, mereka datang kemari pada saat yang tepat. Karena salah seorang dari mereka itu pula lah maka Arya Salaka dapat diselamatkan. Ya, jawab Keboka Nigara. Pada saat itu dua buah pisau belati panjang yang berwarna kuning terbang ke arah Arya Salaka. Baik Mahasajenar maupun Keboka Nigara melihat salah seorang dari mereka berjongkok. Orang itulah yang telah menolong Arya dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh yang lain. Dan orang itulah pasti salah seorang dari Radite atau Anggara. Tetapi ketika kemudian keduanya telah terlibat dalam suatu pertempuran yang ngeriuh, maka mereka tidak dapat mengenal lagi yang manakah di antara keduanya yang telah menolong Arya. Karena itu mereka tidak dapat segera berbuat sesuatu, sebelum memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan sebaik-baiknya. Namun Mahasajenar tidak mencemaskan keadaan. Ia yakin bahwa Radite dan Anggara akan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka. Di Rawapening dahulu, Simarodera dan Pasingsingan tak mampu melawan kedua orang itu pula, sedangkan pada saat itu Radite dan Anggara harus menyembunyikan gerak-gerak khusus dari perguruan Pasingsingan. Apalagi kini mereka dapat bergerak dengan leluasa tanpa pengendalian diri. Mereka tidak perlu takut-takut bahwa mereka akan dikenal, sebab agaknya kehadiran mereka pada saat itu dengan ciri-ciri kekhususan mereka adalah karena Radite dan Anggara telah menemukan suatu kera pemecahan. Karena itulah akhirnya Mahasajenar dan Kebokanigara malahan berkisar menepi. Arya pun telah turun dari kudanya. Kini jantungnya telah tidak berdentang-dentang lagi. Ia berdiri tidak jauh dari gurunya, sambil memperhatikan setiap keadaan. Ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba ada tiga orang yang berjubah dan bertopeng. Sedang sepasang di antaranya saling bertempur. Pertempuran di halaman itu semakin sengit, surah sarunggi mengumpat di dalam hati. Mahasajenar dan Kebokanigara benar-benar mempengaruhi perasaannya. Ia telah melihat sendiri apa yang telah dialami oleh Simarodra dan Nagapasa. Kedua orang itu pula lah yang telah membinasakan mereka. Sedang kini tiba-tiba ada setan, genderuo, tetekan yang mengganggu. Orang berjubah itu benar-benar mengacaukan rencana. Kalau tak ada mereka, ia pasti akan berhasil menghindari pertempuran ketika didengarnya kentongan rok-rok asem. Tetapi sekarang tak ada kesempatan untuk meninggalkan halaman itu. Tetapi justru karena itulah maka surah sarunggi, seorang yang mempunyai nama yang besar di antara mereka, yang tahu akibat-akibat dari perbuatannya, menjadi semakin marah. Senjatanya meledak-ledak seperti guru di langit. Menyambar, melingkar, mematuk mengerikan. Senjata itu dapat menyerang lawannya tidak saja dari muka atau dari samping, tetapi ujungnya tiba-tiba dapat mematuk pula dari arah bunggung lawannya. Untunglah yang melawannya adalah anggara yang memiliki kelincahan melampaui ujung cemeti itu. Setiap kali ia meloncat-loncat menghindari dari ujung senjata lawannya itu, selincah sikatan menyambar belalang di rumputan. Bahkan ujung pisaunya pun mematuk-matuk mengerikan, seolah-olah telah berubah menjadi puluhan, bahkan ratusan pisau yang bergerak bersama-sama. Kemudian surah sarunggi itu tidak lagi memperhitungkan apa yang akan terjadi atas dirinya. Tetapi yang ada di benaknya adalah bertempur mati-matian untuk membinasakan orang yang telah berani merusak rencananya itu. Sesudah itu, apakah ia harus mengalami nasib seperti si Marwodra, apakah ia masih akan bernasib baik, tidaklah menjadi soal baginya. Demikianlah pertempuran antara surah sarunggi dengan anggara segera mencapai saat-saat yang menentukan. Ketika anggara melihat lawannya berjuang pada tataran terakhir, ia pun segera memusatkan segala kemampuannya. Sehingga lambat laun, tampaklah bahwa petani miskin dari pudak bungkuran itu dapat mendesak lawannya. Sambil menggeram marah, surah sarunggi berusaha untuk melepaskan segala kesaktiannya. Namun ternyata anggara memiliki beberapa kelebihan daripadanya. Sehingga akhirnya surah sarunggi tak dapat berbuat lain daripada melepaskan ilmu terakhir, yang dinamainya uler kilan. Ilmu yang luar biasa dasyatnya. Meskipun pada dasarnya ilmu ini adalah ilmu gerak, namun uler kilan memiliki daya keampuhan yang regirisi. Sentuhan-sentuhan ilmu ini dapat menyebabkan lawannya menjadi nyeri dan panas, seperti tersentuh oleh ulat yang paling berbahaya berlipat seribu. Dengan berteriak nyaring, surah sarunggi melenting tinggi. Kemudian menyambar lawannya dengan tangannya yang mengembang. Sedang tangannya yang lain masih juga mempermainkan cambutnya yang meledak-ledak mengerikan. Anggara yang melihat perubahan gerak lawannya, segera mengetahui bahwa orang yang berkepala besar itu telah melepaskan ilmu terakhirnya. Karena itu, ia pun melontar mundur beberapa langkah untuk mengambil jarak. Sebab, sudah pasti, untuk melawan ilmu sakti itu, ia pun harus mempergunakan rangkapan pula. Surah sarunggi kemudian bertempur benar-benar seperti ular kilan. Jauh berbeda dengan gerak-gerak sebelumnya. Ia melenting-lenting dari satu tempat ke tempat lain dengan loncatan-loncatan panjang. Kemudian kembali ia menyerang dengan telapak tangannya. Disusul dengan ledakan cambuknya memecah bersih rangin malam. Akhirnya Anggara pun tak mempunyai pilihan lain. Dalam sesaat ia telah berhasil membangun diri dalam kekuatan rangkapannya. Ilmu yang disusunnya bersama-sama dengan kakak seperguruannya, Radite, berdasarkan ilmu yang diterimanya dari gurunya. Ilmu yang tak kalah ampuhnya, yang dinamai naga angkasa. Tiba-tiba Anggara dalam pakaian pasingsingan itu mengembangkan tangannya, seperti seekor burung Garuda. Jubahnya seolah-olah menjadi sayap-sayap yang selalu bergerak-gerak di tiup angin. Dalam kesiagapan tertinggi ia menanti lawannya menyerangnya kembali. Demikianlah kedua orang itu bertempur dalam tingkatan terakhir. Surah Sarunggi menjadi heran, kenapa pasingsingan ini tak melepaskan aji gelap ngamper atau alaskobar, tetapi ia lebih senang melawan ilmunya dengan ilmu gerak pula. Namun naga angkasa pun membawa udara yang aneh, yang seolah-olah mempengaruhi kesadaran lawannya. Naga angkasa tidak sepanas alaskobar, namun pengaruhnya jauh melampauinya, sehingga dengan demikian, terasa bahwa ilmunya sendiri, uler kilan menjadi susut daya kemampuannya. Meskipun demikian, Surah Sarunggi bukan tokoh yang baru lahir kemarin sore. Berpuluh-puluh tahun ia menekuni ilmunya. Karena itu, didesaklah ilmu itu sampai tapis. Dengan demikian, maka perlawannya pun menjadi bertambah sengit. Namun kembali kepada sumber kekuatan, yang kasat meta maupun yang tidak kasat meta. Bagaimanapun setan dan iblis berusaha membangun kerajaan dengan dalih apapun juga, namun akhirnya kekuasaan Tuhan lah yang akan menang. Dan akan mulailah kerajaan sorga yang abadi. Semakin lama, semakin jelas, bahwa naga angkasa yang dasyat itu, benar-benar dapat mendesak ilmu yang dinamainya uler kilan. Meskipun demikian, uler kilan yang kasar dan bengis itu benar-benar merupakan ilmu terkutuk dan luar biasa. Apalagi kemungkinan Surah Sarunggi itu pun mempergunakan ilmunya yang lain, yang disebutnya welut putih, yang dapat meluluri kulitnya dengan keringatnya, sehingga ia menjadi selicin belut. Kemudian Anggara terpaksa untuk kedua kalinya melepaskan ilmunya yang lain, ilmu yang benar-benar diterima dari gurunya secara murni, Alaskobar, setelah ia berusaha menjauhkan lawannya dari pendapa. Sebab ia sadar bahwa Alaskobar akan memancar ke segala arah, sehingga dengan demikian ia memerlukan jarak untuk membebaskan orang-orang lain dari pengaruhnya. Terasa kini oleh Surah Sarunggi, bahwa lawannya itu pun benar-benar bernama Pasin Singan. Tetapi ia tetap tidak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Meskipun demikian ia tidak mau berpikir lebih banyak lagi. Ketika terasa udara panas menyerangnya, ia pun segera membentengi diri, untuk membebaskan panas yang melibatnya. Namun dengan demikian, terasa bahwa ilmunya menjadi semakin susut. Kemampuannya tidak sedasyat mula-mula. Naga angkasa yang dirangkapi Alaskobar benar-benar menjadikannya cemas. Tetapi kini benar-benar ia tak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu, bagaimanapun juga, ia harus mengurai segenap kemampuannya. Bahkan akhirnya ia menjadi seolah-olah putus asa, dan bertempurlah ia membabi buta. Dalam keadaan yang demikian itulah, akhirnya surah sarunggi benar-benar kehilangan perhitungan. Ketika anggara menyerangnya dengan dasyat, ia mencoba untuk mengelakkan diri dengan melenting tinggi. Ular kilan itu benar-benar telah membebaskannya, namun ketika ia berusaha untuk menyerang lawannya dengan cambuknya di tangan kiri dan kekuatan-kekuatan ilmu gerak naga angkasa, ia berhasil menangkap ujung cambuk surah sarunggi. Direnggutkannya cambuk itu kuat-kuat, namun surah sarunggi tak akan melepaskan senjatanya. Memang hal itu telah diperhitungkan oleh anggara. Dengan demikian, karena anggara merasa bahwa naga angkasa dapat melampaui, setidak-tidaknya menyamai kekuatan lawannya, ia mempunyai kemenangan waktu. Surah sarunggi tersentak selangkah maju, namun selangkah itu telah menentukan saat terakhirnya. Ketika ia meluncur maju, pada saat yang bersamaan, anggara meloncat maju. Pisau belati panjangnya bergerak dengan cepatnya menyambar leher lawannya. Tetapi surah sarunggi tak mau mati. Dengan gerak naluriah, ia terpaksa melepaskan cambuknya dan membungkukan diri. Kali ini ia terbebas dari sambaran pisau itu, tetapi untuk kedua kalinya anggara menyerang dengan tangannya mengenai tengkuk lawannya. Kekuatan anggara benar-benar mengagumkan. Meskipun saat itu surah sarunggi dalam lambaran ilmunya, namun dengan kekuatan naga angkasa, pukulan tangan anggara benar-benar seperti sambaran petir yang menghantam dari langit. Demikianlah maka pertempuran itu sampai pada akhirnya. Surah sarunggi, seorang yang selama ini menjadi tempat berlindung beberapa orang dari golongan hitam di Rawapening, dan yang telah melahirkan dua orang kakak beradik uling putih dan uling kuning ke dalam lingkungan golongan hitam, kini tak dapat menghindarkan diri dari terkaman maut. Karena pukulan tangan anggara yang berlambaran ilmu dasyat itulah, maka terdengar gemeret pak tulang leharnya. Sekali ia menggeliat dan melenting tinggi, kemudian ia terjatuh beberapa langkah dari lawannya. Meskipun demikian ia masih berusaha berdiri dan dengan matu yang merah menyala-nyala ia mengumpat dalam bahasa kasar, setan belang, iblis laknat. Terkutuklah kau oleh jin dan peri, kemudian surah sarunggi kehilangan segenap kekuatannya. Ia tak dapat mengumpat-umpat lagi, bahkan akhirnya ia terhuyung-huyung dan kemudian jatuh diam. Maut telah merenggutnya dari kehidupannya yang penuh dengan noda-noda hitam. Suaranya yang kasar dan keras itu telah mempengaruhi suasana di halaman itu. Semua orang menoleh kepadanya. Agak jauh di depan gelap mereka melihat orang berjubah itu berdiri tegak. Beberapa langkah dihadapannya terkapar lawannya. Mantingan dan wirasaba melihat peristiwa itu seperti peristiwa-peristiwa rentetan-rentetan kejadian-kejadian yang mengambang dalam hatinya. Ia menyaksikannya dengan perasaan yang kosong, setelah hatinya terampas oleh ketegangan yang terus-menerus. Meskipun demikian, sesuatu memancar di dalam dada mereka. Ketika melihat surah sarunggi jatuh tersungkur, menyalalah kelegaan di dada mereka. Sedang rara wilis dan endang widuri kini telah benar-benar menjadi tenang. Mereka telah dapat menilai keadaan dengan baik. Mereka telah dapat meyakinkan diri mereka, bahwa surah sarunggi dan pasingsingan yang datang bersama hantu rawa pening itu pasti akan dapat dikalahkan. Kehadiran Mahesajenar dan Keboka Negara dapat menjadi kunci penyelesaian apabila kedua orang berjubah yang lain tak mampu memenangkan pertempuran. Juga apabila kedua orang bertopeng yang tak mereka kenal itu, akhirnya akan mengambil alih perbuatan-perbuatan kedua orang yang lain itu. Apalagi kemudian mereka melihat bahwa salah seorang dari dua orang yang menggoncangkan hati mereka telah dapat dikalahkan. Pasingsingan, Guru Lawa Ijo itu pun tak kalah terkejutnya mendengar sahabatnya mengumpat-umpat. Dengan satu loncatan panjang, Guru Lawa Ijo melontar ke samping untuk mendapat waktu melihat apa yang terjadi atas surah sarunggi. Lawannya pun tidak melihat, bagaimana sahabatnya itu jatuh tersungkur di tanah, untuk kemudian tidak bangun kembali. Terdengarlah umbaran menggeram. Suaranya bergulung-gulung di belakang topengnya yang kasar. Kemudian terdengarlah ia berteriak putus asa, ayo, majulah bersama-sama. Radite, Anggara, Mahesa Jenar dan kawanmu itu. Bersama-sama mati pula lah mantingan, dan perempuan-perempuan yang tak tahu diri. Inilah umbaran, tak akan mundur setapak. Suaranya menggelegar seperti suara guru yang mengumandang di lembah yang berawa itu. Namun dibalik suara yang garang itu, terasa betapa kecemasan dan keputus asaan menguasainya. Anggara masih berdiri di tempatnya, namun ia telah memutar tubuhnya. Mahesa Jenar dan Kebokanigara masih tegak seperti patung, dan Radite yang langsung berhadapan dengan umbaran itu pun belum juga bergerak. Bahkan kemudian terdengar Radite itu berkata, Umbaran, Anggara terpaksa membunuhnya. Persetan dengan surah Sarunggi, jawab Umbaran. Mahesa Jenar dan Kebokanigara menarik nafas dalam-dalam. Mereka kini tahu dengan tepat, bahwa yang bertempur dengan umbaran adalah Radite. Dan kini mereka telah dapat membedakan, yang manakah Radite dan yang manakah Umbaran. Meskipun demikian, mereka tak akan mengganggu dua orang yang kakak beradik seperguruan itu menyelesaikan masalah mereka. Umbaran, kata Radite, pergunakanlah saat-saat terakhir ini sebaik-baiknya. Pandanglah langit yang luas dan menjadi lapang pula lah hatimu. Menyebutlah nama Tuhan, dan kemudian bertobatlah. Kenapa aku harus bertobat teriak pasing-singan? Aku telah menempuh suatu perjuangan yang mengasyikan, yang telah membentuk diriku menjadi seorang yang bercita-cita. Aku sadar dan tahu akibat-akibat dari perjuanganku. Aku tahu bahwa suatu kali aku harus memilih, muki atau mati. Hamradite mengeluh, jangan begitu. Tak ada di dunia ini manusia yang bebas dari kesalahan. Kau, aku, Anggara, anak Mas Mahasajenar dan anak Mas Kebokanigara itu pun memiliki dosa masing-masing. Karena itu terhadap orang yang telah bertobat, tak seharusnya dilakukan sesuatu. Sebab kami sendiri pun benoda. Kami akan memaafkan kau. Demikian juga guru kita. Hanya orang-orang yang terlepas dari dosalah yang berhak menghukum setiap orang yang telah bulat-bulat pasrah diri ke dalam lingkungan kebenaran. Dan orang yang demikian itu tidak ada di dunia ini. Karena itu apabila kau benar-benar bertobat, pasrah diri dengan tulus dan jujur, tak akan ada orang yang mendendamu. Bah jawab pumbaran, akan kau pikat aku dengan mulutmu. Bertempurlah dengan sikap jantan. Jangan membujuk dan menikam aku dari belakang. Kejantanan seseorang tidaklah ditentukan dengan atau oleh senjata, sahut radite, tetapi ditentukan oleh caranya menyelesaikan persoalan. Bagaimana ia menghargai cinta atas sesama, cinta yang dilimpahkan Tuhan kepadanya. Marilah kita selesaikan persoalan ini dengan care yang sudah kita mulai, kata umbaran dengan lantang. Aku telah bertekad untuk membunuh dan mengikat kalian di belakang kaki-kaki kuda. Kalau kau akan berbuat demikian atasku, ayolah, majulah bersama-sama. Kalau kami berbuat demikian atasmu, umbaran, kata radite, maka dosa kami akan berlipat ganda. Sebab kami tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan bertentangan dengan perikemanusiaan. Dan dengan demikian, tak akan ada bedanya, siapakah yang dapat menikmati cinta abadi, dan manakah yang masih hidup dalam kegelapan. Tiba-tiba pasingsingan yang juga bernama umbaran itu tertawa dan tertawa. Suaranya menggelegar mengumandang. Namun ia tidak melepaskan aji gelap ngampar, sebab ia tahu bahwa tidak akan ada gunanya. Tetapi ia tertawa karena berbagai perasaan bergulat di dalam dadanya. Marah, kecewa, cemas dan putus asa. Pada saat yang demikian, seakan-akan berdatangan kenangan masa lampaunya. Sejak masa kanak-kanaknya yang kelam. Ayahnya bukanlah seorang yang dapat dibanggakan. Ia adalah seorang penjudi besar, yang hampir setiap malam tak pernah menjenguk rumahnya. Seorang yang sanggup membunuh kawan bermainnya hanya karena uang seduit, apalagi dalam persoalan-persoalan yang lebih besar. Sebagai lazimnya penjudi, ayahnya adalah seorang yang mabuk pada nafsu-nafsu keduniawian yang lain, makan, minum tuak dan perempuan. Meskipun ayahnya tidak termasuk dalam lingkungan penjahat, namun apa yang dilakukan tidaklah kalah kejam dan bengis daripada para penjahat. Ibunya mula-mula hanya menahan hati. Dengan sedia ia berusaha hidup dan menghidupi anaknya, umbaran. Tetapi lambat laun, perempuan itu pun hanyut dalam arus kemiskinan jiwa. Ketika seorang laki-laki datang dan menyatakan belas kasihannya ketidakpuasannya selama ini kepada suaminya dan kesulitan yang disandangnya. Laki-laki datang dengan berbagai kesenangan. Uang, perhiasan dan nafsu. Maka berulang kalilah hal yang demikian itu terjadi. Laki-laki itu datang untuk kedua, ketiga, keempat dan ketiga puluh kalinya. Sejak itu umbaran menjadi liar. Tak ada perhatian atasnya sebagai anak-anak yang memerlukan cinta kasih orang tuanya. Ayahnya sibuk dengan dadu dan warna-warna di meja judi, sedang ibunya sibuk melayani laki-laki yang datang mengisi kekosongan hatinya selama itu. Umbaran yang kecil, melihat kehidupan dari segi yang kelam. Mula-mula ia merasa sedih. Kemudian ia membenci laki-laki yang datang hampir setiap hari apabila ayahnya pergi. Ia benci kepada ayahnya yang hampir menguras habis segala kekayaan dan harta benda yang pernah dimiliki. Ia benci kepada segala galanya. Akhirnya ia menerima keadaan itu sebagai hal yang sewajarnya. Sebagai hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Ia menganggap bahwa saat yang pendek dalam dunia ini harus diteguknya senikmat-nikmatnya. Tanpa menghiraukan masa-masa mendatang, tanpa menghiraukan zaman yang abadi yang akan ditandai oleh pengadilan bagi segenap umat manusia. Pada saat manusia harus menjawab tanpa dapat menyembunyikan peristiwa yang bagaimanapun kecil dan gelapnya. Sebab pengadilan Tuhan mengenal setiap manusia. Tuhan akan melihat, meskipun hanya setetes darah yang pernah ditumpahkan, selembar rambut yang pernah digugurkan, tanpa dapat dipungkiri. Tetapi Umbaran tidak mengenal itu. Tak seorang pun yang pernah memperkenalkannya dengan kerajaan sorga. Tak seorang pun yang pernah bercerita kepadanya tentang kehadiran nabi-nabi di dunia. Umbaran tak pernah mendengar semuanya itu. Ketika akhirnya ia mendengar juga, hatinya telah menjadi sekeras batu. Meskipun kadang-kadang hatinya terketuk juga, namun nafsunya yang melonjak-lonjak, yang dipupuknya sejak kanak-kanaknya, telah mendesak cahaya-cahaya yang menyorot ke dalam hatinya. Sehingga kemudian ia telah bertekad untuk menutup pintu serapat-rapatnya dari segenap pekabaran tentang kerajaan Allah yang abadi. Kalau terasa padanya, adanya kekuatan-kekuatan di luar kekuatan dirinya, di luar kekuatan manusia, maka ia mencoba untuk mencarinya pada alam, pada batu-batu besar, pada pohon-pohon beringin tua, pada relung-relung goa. Kepada kerajaan setan, ia mengabadikan dirinya untuk mendapat kekuatan-kekuatan ajaib. Namun kekuatan-kekuatan yang dilambari oleh kekuatan hitam, yang arahnya pun untuk membuat malapetaka dan bencana bagi umat manusia. Karena itulah ketika hatinya menjadi gelap, maka gelaplah seluruh isi bumi. Tak ada sedikitpun cahaya yang dapat memberinya arah. Ketika ia harus berhadapan dengan radite itu pun, baginya seakan-akan dihadapkan ke tepi suatu jurang yang dalam dan kelam. Tetapi ia sudah bertekad untuk melompat ke dalamnya. Ia tidak tahu apakah di dalamnya akan dijumpainya istana gading yang indah, atau di sana akan dijumpainya kandang serigala lapar yang siap untuk menyobek-nyobek kulit dagingnya. Namun ia tidak peduli itu. Ia sudah basah kuyuk di tengah-tengah arus sungai yang deras. Tak ada jalan kembali. Dengan tanpa berkata sepatah katapun, akhirnya umbaran membangunkan segenap kekuatan yang ada padanya. Ketika kemudian semua kenangan masa lampaunya telah menghindar dari benaknya, suara tertawanya pun menjadi surut, dan akhirnya terdiam. Demikian mulutnya terkatup, dengan serta merta direnggutnya topeng yang selama ini menutupi wajah aslinya. Dan tampaklah wajah tampan seorang yang telah melampaui setengah abad. Matanya yang bulat bersinar-sinar penuh nafsu, hidungnya yang mancung dan bibirnya yang tipis. Dengan geram topeng itu dibantingnya, dan terdengarlah ia berkata, Radite, tak ada artinya lagi bagiku topeng dan jubah ini. Sekarang umbaran berhadapan dengan Radite dalam penentuan saat terakhir. Terdengarlah Radite menarik nafas. Ia mengeluh dalam hati melihat kekerasan hati umbaran. Namun perlahan-lahan tangannya bergerak membuka topengnya pula. Jawabnya, marilah kita tidak berpura-pura lagi, tidak menjadikan diri kita orang-orang aneh yang hanya mengalutkan orang lain yang melihat kita. Marilah kita kembali kepada diri kita, manusia yang kecil, dan tak berarti. Marilah kita yang kecil ini mempersiapkan diri kita untuk mengharap yang maha agung. Umbaran, berjanjilah. Persoalanmu akan selesai, dan akibatnya persoalan-persoalan lain pun akan selesai pula. Pengikut-pengikutmu pun akan sadar dari kekeliruannya, bahwa apa yang akan dicapainya selama ini tak akan bermanfaat bagi beberayan manusia. Umbaran menggeram. Sekali lagi suara tertawanya terlontar mengerikan, katanya, jangan mengigau lagi, Radite. Bersiaplah. Sebelum Radite menjawab, umbaran telah menyerangnya kembali. Dengan gerak yang dasyat penuh nafsu kemarahan ia mengamuk sejadi-jadinya. Bahkan mirip dengan orang yang kehilangan akal. Meskipun demikian, gerak-gerak yang dilontarkan menjadi semakin berbahaya. Dalam keputusasaan, ia hanya mampu berpikir, marilah kita mati bersama-sama. Radite kemudian telah kehilangan kesempatan untuk mengajak saudara seperguruannya itu menemukan jalan kembali. Kesalahan yang telah dilakukannya beberapa puluh tahun lampau seharusnya tak terulang lagi. Pada saat seakan-akan ia membuka pintu seluas-luasnya kepada umbaran untuk melakukan kejahatan. Pada saat ia menyerahkan ciri-ciri kehususan pasing-singan karena nafsunya yang tak terkendalikan. Meskipun pada saat itu, ia sama sekali tidak menduga bahwa saudara seperguruannya itu tidak meneruskan naluri gurunya yang bijaksana dan penuh pengabdian kepada manusia, yang didasarnya dengan sinar cinta yang abadi. Demikianlah pertempuran itu kembali berlangsung dengan sengitnya. Umberan yang putus asa bertempur seperti gelombang laut yang ganas, bergulung-gulung menghantam apapun yang ada di hadapannya, sedang Radite melayaninya seperti seekor burung Raja Wali, yang setiap saat mampu melontarkan diri ke udara, menghindari ancaman gelombang yang bagaimanapun dasyatnya, untuk kemudian menukik dengan kuku-kukunya yang tajam dan paruhnya yang runcing, menghantam lawannya. Tak seorang pun yang berani mencampuri pertempuran itu. Apalagi mantingan, wirasaba, atau wilis. Mahesa Jenar dan keboka negara pun tak beranjak dari tempatnya. Sedang Widuri masih berpegangan ujung baju ayahnya, seperti anak-anak yang takut hilang di tengah-tengah pasar yang ribut. Arya Salaka masih juga berdiri seperti patung. Namun hatinya berdebar menyaksikan pertempuran yang dasyat itu. Mahesa Jenar dan keboka negara menyaksikan pertempuran itu dengan tegang pula. Mereka sadar bahwa yang dihadapinya adalah persoalan yang sama sekali berbeda dengan persoalan yang sedang berlangsung dipamingit. Radite dan Umaran tidak bertempur karena tanah perdikan banyu biru, tidak karena mereka berebut Kiai Nagasastra dan Kiai Sabukinten, tidak karena mereka berdua ingin memiliki kesempatan untuk menuju ke Singgasana Demak. Kalau Umaran bertempur dengan nafsu yang luap-luap untuk mempertahankan cita-citanya tanpa mengenal surut, maka Radite bertempur dengan harapan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, menghentikan kejahatan yang akan selalu dilakukan oleh Umaran. Radite sendiri sama sekali tidak ada nafsu untuk memiliki pusaka-pusaka Kiai Nagasastra dan Sabukinten, tak ada nafsu untuk menjadi tetua para sakti dan tak ada nafsu untuk menempuh jalan ke Singgasana Demak. Sebab ia tahu bahwa itu bukanlah haknya. Setiap orang yang mencoba untuk merebut hak itu tanpa wahyu keraton padanya, tanpa wahyu yang dilimpahkan oleh Yang Mahasa, maka mereka pasti akan mengalami kegagalan, bahkan kehancuran, apabila mereka tidak segera menyadari kesalahannya. Demikianlah pertempuran yang sengit itu berlangsung tanpa gangguan. Seakan-akan mereka mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan masalah mereka. Dalam gelap malam yang semakin pekat itu, bayangan mereka melontar-lontar melingkar-lingkar dengan cepatnya. Kini mereka telah tak bersenjata lagi. Mereka hanya percaya kepada kekuatan mereka, kepada kesaktian mereka. Meskipun demikian mereka sama sekali tak mempergunakan aji mereka, baik gelap ngampar maupun alas kobar, sebab mereka sadar bahwa ilmu-ilmu itu hanya akan berbenturan tanpa arti. Mereka kini lebih mementingkan kepada kesempatan-kesempatan yang akan ditemuinya apabila lawannya berbuat kesalahan yang meskipun sekejap. Mendung di langit menjadi semakin tebal dan tebal. Angin dari lembah kini sudah tidak bertiup lagi. Sambaran-sambaran tatip di langit yang kadang-kadang menyobek gelap malam menjadi semakin sering, dan guruh pun menggelegar tak henti-hentinya. Sesaat kemudian, meledaklah petir di udara, yang kemudian disusul dengan hujan yang seperti dicurahkan dari langit. Butiran-butiran air yang besar berjatuhan di tanah, di genteng-genteng, di cabang-cabang pepohonan, dan di tubuh mereka yang dengan kaku berdiri di halaman banyu biru. Hujan yang seperti tertuang dari langit yang pecah itu sama sekali tak mereka hiraukan. Bunyinya yang kemersak seperti banjir bandang tak mereka dengar, sebab perhatian mereka sedang terpaku pada pertempuran antara hidup dan mati dari dua orang yang bersaudara seperguruan. Hanya anggaralah yang kemudian bergerak dari tempatnya, tetapi tidak mencari tempat untuk berteduh. Perlahan-lahannya melangkah mendekati titik pertempuran, di mana kedua saudara seperguruannya sedang mengadu kesaktian yang bersumber dari metu air yang sama. Namun dalam arus yang berikutnya, sungai yang satu tetap mengalirkan air yang bening, meskipun ada juga kotoran-kotoran yang hanyut di dalamnya. Sedang sungai yang lain benar-benar telah mengalirkan air yang keruh. Anggara pun kemudian telah melepaskan topengnya. Ketika kedua saudaranya tak mengenakan topeng lagi, ia sama sekali tak merasa perlu mempergunakannya. Di sela-sela bunyi gemersik di daunan yang digerakan oleh air hujan, kadang-kadang terdengarlah jerit yang memekakkan telinga, yang melontar dari mulut umbaran dengan penuh kemarahan. Dan bersamaan dengan itu gerakannya pun menjadi semakin liar dan ganas. Namun Radite telah bertekad untuk melayaninya habis-habisan. Meskipun sekali-kali timbul juga penyesalan di hatinya. Seandainya, ya seandainya dirinya pada saat itu tak terlibat dalam nafsu yang telah menjadikannya seolah-olah lupa pada keadaan diri, maka apa yang diperhatinkannya atas sumbaran itu tidak akan terjadi. Tetapi semua sudah terjadi. Yang harus dilakukan adalah menghentikan persoalan yang telah berlarut-larut dan yang menurut Anggara telah hampir terlambat. Terngiang kembali kata adik seperguruannya, Kakang. Agaknya Kakang telah menunggu anak macan itu menjadi seekor macan yang ganas dan terengginas. Nah akhirnya pekerjaan Kakang akan menjadi sangat berat, ternyata kata-kata itu benar. Pekerjaan Radite benar-benar berat. Umberan telah menambah ilmunya dengan segala macam ilmu yang didapatnya dari daerah-daerah kelam, dari pohon-pohon beringin tua, dan relung-relung goa dan dari batu-batu besar dari bukit-bukit yang suram. Namun Radite pun telah matang pula dengan ilmunya. Selama ia bersembunyi di antara para petani miskin di Pudak Pungkuran bersama Anggara, sempat juga mereka menempa diri mendalami ajaran-ajaran burunya lahir dan batin. Meskipun mereka menganggap diri mereka telah hilang dari pergaulan para sakti, namun firasat mereka tetap menuntut untuk menjagai kemungkinan-kemungkinan bahwa pada suatu saat mereka masih harus menampakkan diri. Karena itulah maka kali ini pun Radite tidak dapat didesak oleh umbaran. Bagaimanapun ganasnya umbaran, namun dengan tangguhnya Radite melawan hantu yang terkenal dari alas mentaok itu. Bahkan akhirnya ternyata bahwa umbaran lambat laun harus merasakan betapa dasyat ilmu yang dimiliki oleh Radite. Tetapi umbaran tidak lagi mendapat kesempatan untuk lari. Kalau tatit memancar di udara, jelas dilihatnya. Anggara, Mahesa Jenar dan Keboka Nigara berdiri tegak di halaman itu. Mereka adalah orang-orang yang mengerikan bagi umbaran. Mereka adalah orang-orang yang telah terbukti dalam melampaui kesaktian golongannya. Mahesa Jenar yang telah berhasil membunuh Simarodra itu terang tak dapat dikalahkan sejak di Gedong Sanga, Keboka Nigara telah berhasil membunuh Naga Laut yang menamakan diri Naga Pasa, sedang Anggara baru saja membinasakan sahabatnya Surasa Runggi. Kini ia sendiri harus bertempur melawan Radite. Dan ia merasakan betapa tangan lawannya menjadi sekeras baja dan seberat timah. Setiap sentuhan serasa meremukan tulang sung-sungnya. Namun demikian, hati umbaran telah benar-benar dikuasai oleh iblis. Ia tidak mau melihat kenyataan. Ia tidak mau mendengarkan panggilan terakhir dari saudara seperguruannya itu. Pada saat-saat terakhir, ternyata bahwa ia semakin terdesak. Di dalam hujan yang semakin lebat, tampaklah ia setapak demi setapak terdesak mundur. Meskipun umbaran berusaha untuk menguasai keadaan, menyerang dengan dasyatnya, sedasyat hujan yang tercurah dari langit, namun Radite tak ubahnya seperti batu karang yang tegak perkasa, tak goyah oleh arus air dan angin yang bagaimanapun kencangnya. Meskipun hujan masih belum surut, namun berangsur-angsur gelap malah menjadi berkurang. Api di ujung kota telah lama padam. Dari kejauhan, disela-sela desir hujan di dedaunan dan di atap-atap rumah terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Lamat-lamat namun meyakinkan bahwa hari menjelang pagi. Sesaat kemudian terdengarlah suara riuh di luar halaman. Agaknya laskar banyu biru yang telah berhasil mengusir orang-orang dari golongan hitam yang telah membakar rumah dan banjar-banjar desa, kini berdatangan di rumah kepala daerahnya. Mendengar suara riuh itu, dan mendengar ayam jantan yang berkokok di kejauhan, umbaran menjadi bertambah gelisah. Seperti ia datang dari kerajaan setan, maka kedatangan fajar sangat menggelisahkan. Apalagi suara riuh yang semakin lama semakin dekat. Karena itulah maka akhirnya ia menuntut saat terakhir dari pertempuran itu. Seperti orang gila ia menyerang sejadi-jadinya. Kini ia tidak memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang lain, kecuali nafsu kemarahan dan keputusasaan. Karena itulah maka umbaran mencoba untuk mempergunakan ajiannya alas kobar. Ia mengharap apabila ajiannya tak dapat mempengaruhi lawannya atau mahsajenar, keboka negara dan anggara setidak-tidaknya ia akan dapat membunuh mantingan, wilis dan widuri. Dengan demikian, udara yang panas kembali menyala di halaman itu. Umbaran sengaja mengisar diri mendekati tempat-tempat mereka berdiri. Mantingan, Wirasaba, Wilis dan Arya Salaka. Mahsajenar terkejut merasakan udara yang panas itu. Demikian juga keboka negara. Apalagi mantingan, Wirasaba dan yang lain-lain. Udara yang panas itu serasa membakar tubuh mereka di antara air hujan yang dingin. Namun anggara tidak membiarkan hal itu terjadi. Segera ia melipat tangan di dadanya, memusatkan kekuatan batinnya untuk melawan Aji Alaskobar itu dengan kekuatan batin pula, seperti apa yang telah dilakukan. Bagi Mahsajenar dan keboka negara, Alaskobar itu segera mendapat perlawanan dari dalam tubuh mereka. Kekuatan-kekuatan di luar kekuatan jasmania yang telah disalurkan oleh kekuatan Aji Sastra Birawa yang mengendap di dalam dada mereka, yang getaran demi getaran merayap sepanjang urat-urat mereka ke seluruh permukaan tubuh. Namun mereka belum pernah mempelajari ilmu yang sedemikian, sehingga daya perlawanannya tidak saja mengalir ke segenap tubuh mereka, namun dapat memancar mempengaruhi keadaan sekitarnya. Dalam hal ini agaknya Anggara dan Radite memiliki kelebihan daripada mereka itu. Mereka dapat memancarkan kekuatan ilmunya, mempengaruhi keadaan di sekitarnya seperti pancaran Aji Alaskobar itu sendiri. Radite yang pada saat itu sedang bertempur, menjadi cemas. Ia tidak akan dapat memusatkan kekuatan batin dalam perlawanan Aji Alaskobar dengan melipat tangan di dadanya. Ia menjadi cemas kalau Aji Alaskobar ini akan membakar orang-orang yang berdiri di halaman itu. Karena itu, dalam saat yang pendek ia harus dapat melawan Aji Alaskobar itu dengan Caroline. Ia harus mempengaruhi sumber dari udara panas yang membakar halaman itu. Karena itu ia bertekad untuk melumpuhkan umbaran pada saat yang pendek. Pada saat itu pulalah maka terpencarlah ajahnya naga angkasa. Ilmu gerak yang sukar dicari bandingnya. Dengan kecepatan seperti petir yang meloncat di langit, Radite menyerang umbaran sesaat setelah umbaran berhasil memancarkan Ajinya Alaskobar. Serangan yang demikian, dasyatnya, demikian cepat dalam taraf tertinggi dari ilmunya naga angkasa. Yang terjadi kemudian adalah mengejutkan sekali. Umbaran kehilangan waktu hanya sekejap. Namun yang sekejap itu telah menentukan segala galanya. Sebuah sambaran yang dasyat telah menghantam dadanya. Sambaran Ajinaga Angkasa. Umbaran yang memiliki kesaktian di atas manusia biasa itu terdorong beberapa langkah surut. Kemudian ia terguling jatuh sambil berteriak ngeri. Namun sesaat kemudian ia berhasil tegak kembali. Tetapi tiba-tiba ia menjadi terhuyung-huyung. Bagaimanapun ia berusaha, akhirnya kekuatan jasmaniahnya tak mengijankannya lagi. Sehingga kemudian umbaran itu roboh kembali di atas tanah yang basah oleh air hujan yang melimpah dari langit. Namun umbaran tidak mau mengerti akan keadaannya. Dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk berdiri. Tetapi karena kemampuannya terbatas, maka ia hanya dapat berguling-guling dan meronta-ronta di atas tanah yang becek penuh lumpur. Tergetarlah setiap hati yang melihat peristiwa itu. Melihat umbaran yang sama sekali tidak ikhlas menerima kenyataan pada dirinya. Radite yang berdiri beberapa langkah darinya, berdiri tegak dengan nafas yang tegang. Tiba-tiba ia meloncat maju, namun segala permusuhannya telah lenyap seperti dihanyutkan oleh air hujan yang seperti dituang dari langit. Dengan hati-hati Radite berusaha untuk menangkap umbaran, dan kemudian dengan hati-hati pula ditenangkannya orang yang telah dibakar oleh nafsunya itu. Katanya, umbaran, tenanglah. Umbaran menggeram. Ia masih berusaha melepaskan diri. Tetapi ia tidak mampu lagi. Nafasnya telah memburu dan dadanya menggelombang tak menentu. Ia tidak lagi dapat berbuat sesuatu ketika Radite meletakkan kepala umbaran di atas tangannya. Hanya kakinya sajalah yang menyepak-nyepak dan kepalanya menyentak-nyentak. Sekali lagi terdengar Radite berkata, umbaran, tenanglah. Tak ada yang perlu kau gelisahkan. Setan terdengar umbaran menggeram marah. Matanya memancar merah seperti matahari mau. Kau kira bahwa kau dapat mengalahkan aku? Tidak, umbaran, jawab Radite, aku tidak dapat mengalahkan kau. Kalau begitu, kata umbaran tersengkal-sengkal, kalau begitu, kau harus berlutut di bawah kakiku dan minta maaf kepadaku sebelum kau kubunuh mati, kuikat di belakang kaki kuda. Baiklah, umbaran, aku minta maaf kepadamu, sahut Radite. Tiba-tiba umbaran menjadi agak tenang. Tetapi kemarahannya masih memancar di matanya. Ketika ia menggerakkan tangannya, ternyata ia sudah terlalu lemah, namun orang yang telah hanyut dalam nafsu kebiadaban itu tiba-tiba meludahi muka Radite. Radite terkejut. Itu adalah suatu penghinaan bagi laki-laki. Namun ia hanya menarik nafas dalam-dalam. Sambil kemudian mengusap mukanya dengan lengan bajunya. Mahesajenar, Kebokanigara dan Anggara pun kemudian melangkah mendekati Radite yang berjongkok di samping umbaran yang gelisah menghadapi saat-saat yang mengerikan. Anggara, Mahesajenar dan Kebokanigara pun berjongkok pula. Beberapa langkah darinya tampak rara wilis menunduk, sedang endang widuri memalingkan wajahnya. Mereka tidak sampai hati untuk menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu. Kemudian terdengarlah suara para umbaran yang terputus-putus, kalian mau mengeroyok aku? Tidak, tidak. Umbaran, jawab Anggara. Ayo majulah bersama-sama Radite, Anggara, Mahesajenar dan kawanmu itu. Mantingan dan perempuan-perempuan itu semua bersama-sama. Meskipun kulit kalian berlapis baja dan nyawa kalian berangkap lima, namun umbaran tak akan mundur selangkah. Tidak, umbaran, sahut Radite, aku dan Anggara adalah saudaramu seperguruan. Hem, umbaran mengeram. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir lewat lubang-lubang hidung serta mulutnya. Arya Salaka berdiri tegak seperti tugu. Apa yang disaksikan benar-benar mengagumkannya. Suatu pameran keluruhan budi yang tak ada taranya. Radite dan Anggara tampaknya sama sekali tak mendendam umbaran, meskipun selama ini umbaran telah menyulitkannya. Karena umbaranlah maka Radite menjadi seorang yang merasa rendah diri dan tak berarti, yang lebih baik bersembunyi di antara para petani, daripada bergaul dengan orang-orang sebayanya, para sakti yang sedang mengemban tugas-tugas kemanusiaan. Hujan yang lebat masih saja seperti tercurah dari langit. Dedaunan bergoyang-goyang karenanya, dengan disertai oleh suara yang gemersik semakin keras. Di regol halaman berdirilah Laskar Banyu Biru berjejal-jejal. Mereka berdasarkan memasuki halaman. Namun kemudian mereka tertegun diam ketika mereka melihat halaman Banyu Biru itu dicengkam oleh suasana ngeri yang mendirikan bulu Roma. Mereka masih sempat melihat dua orang berjubah abu-abu bertempur, kemudian salah seorang darinya terbanting jatuh dan meronta-ronta di tanah. Ketika beberapa orang Laskar yang berdiri di bagian belakang mendesak maju, pemimpin Laskar itu berteriak, berdiri di tempatmu. Arya Salaka dan orang-orang yang berada di halaman itu hanya menoleh sebentar kepada Laskar yang berjejalan itu. Sesaat kemudian kembali perhatiannya beralih kepada Umbaran. Paman, bisik kebohokanih gara kepada Radite, bukankah lebih baik Umbaran ini dibawa naik ke pendapa? Radite mengangguk-angguk, namun tiba-tiba terdengar Umbaran berteriak, apa? Apa yang akan kalian lakukan? Menipu aku lalu menusuk dari belakang? Tidak, tidak Umbaran, sahut Radite cepat-cepat. Marilah kita naik ke pendapa. Jangan coba mengelabungi mataku. Aku adalah calon pemimpin dari seluruh golongan hitam, dan akulah orang yang pertama-tama harus memiliki Kiai Nagasasa dan Kiai Sabukinten. Kemudian akulah orangnya yang mampu menguasai seluruh tanah perdikan banyu biru dan pamingit. Sebab aku memiliki sifat kandel dari keraton, Umbaran itu tiba-tiba berteriak-teriak. Kini ia benar-benar telah mengigau. Tubuhnya semakin lama menjadi semakin lemah namun nafasnya masih belum dapat diendapkan, meskipun agaknya ia telah berada di ambang pintu maut. Umbaran, bisik Radite, berdoalah, supaya maksudmu tercapai. Ha jawab Umbaran, kelinci yang bodoh. Hanya orang yang tak percaya kepada diri sendiri sajalah yang berdoa. Tuhan menentukan segala galanya, bisik Radite pula, kalau kau menyebut namanya yang agung, kau akan mendapatkan apa yang kau kehendaki. Umbaran tidak menjawab. Tubuhnya menjadi semakin lemah, dan nafasnya menjadi semakin berdesakan dan terengah-engah. Beberapa kali ia berusaha untuk menelan ludah dan air hujan yang jatuh di mulutnya. Umbaran masih terbujur di tangan Radite. Kadang-kadang ia masih meronta untuk mencoba merenggutkan diri dari kekuasaan maut yang sudah merabahnya. Di mana Lawa Ijo tiba-tiba Umbaran berteriak. Lawa Ijo telah meninggalkan kau jawab Radite. Mati teriak Umbaran. Surah Sarunggi. Orang itu mati pula jawab Radite seterusnya. Mati. Mati. Semua orang telah mati. Gila. Tetapi aku tidak akan mati. Aku akan meraja Inusantara, Umbaran masih mengigau. Berdoalah bisik Radite. Apakah kalau aku berdoa aku akan menjadi raja tanya Umbaran yang semakin payah? Lebih dari itu. Kau akan mengenal kerajaan surga, kerajaan Allah yang jauh lebih edah dan bahagia daripada kerajaan yang kau impikan itu. Di kerajaan surga, kau tak mengenal dendam dan benci, tak mengenal keserakahan dan ketamakan jawab Radite. Aku akan menjadi raja di sana tanya Umbaran dalam desahan nafas yang semakin lambat. Semua orang menjadi raja. Merajai diri sendiri, menguasai nafsu dan dosa. Pekerjaan yang paling sulit dilakukan di dunia ini. Merajai diri sendiri, menguasai nafsu dan dosa. Jauh lebih sulit daripada merajai orang lain, meskipun beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Di kerajaan surga, kau akan dapat melakukannya bisik Radite. Umberan mencoba menarik nafas. Lambat-lambat ia berkata, aku akan berdoa. Sebutlah nama Tuhan, mohonlah ampunan supaya kau ikut di dalam daerah kerajaannya desak Radite. Umberan menjadi semakin payah. Mulutnya tampak bergerak-gerak, namun tak terdengar suaranya. Kini ia menjadi tenang. Ia tidak lagi berusaha melawan maut. Perlawanan yang tak akan berarti. Sebab maut adalah di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya apabila ia datang. Radite menjadi berdebar-debar, demikian juga orang-orang lain yang menyaksikan. Mereka tidak tahu apa yang diucapkan oleh umberan itu, namun mereka mengharap agar umberan dapat mengurangi dosa-dosanya. Terdengarlah Radite berbisik, mudah-mudahan ia berdoa. Pada saat itulah nafas terakhir meluncur dari hidung umberan. Namun ia tidak meronta-ronta lagi. Kepalanya di tangan Radite itu kemudian terkulai lemah. Kepala dan wajah tampannya yang selama ini selalu dilapisi dengan topengnya yang kasar dan jelek. Umberan telah tidak ada lagi, setelah lebih dari setengah abad ia tenggelam dalam arus nafsunya yang melonjak-lonjak. Kebencian yang berakar di dalam relung-relung hatinya, telah memancar dengan ungkapan yang mengerikan. Radite menundukkan wajahnya. Ia merasa bahwa ia ikut serta membebani umberan dengan dosa-dosa. Ia merasa bahwa ia telah ikut serta menodai nama pasing-singan yang telah disemarakan oleh gurunya dan sebagian dari jerih payahnya. Tetapi ia tidak tahu bahwa di dalam dada umberan tersimpan hati yang hitam, sehitam malam yang paling gelap. Ia tidak tahu. Tak seorang pun yang tahu, bahkan gurunya pun tidak. Seandainya gurunya mengetahuinya, pasti ia tidak akan menerimanya sebagai muridnya. Sesaat suasana menjadi hening. Hanya titik-titik air hujan sajalah yang terdengar mengusik sepi. Cahaya fajar di timur telah merayap semakin tinggi, dan gelap malam pun mulai disinkirkan. Tak hanya Arya Salaka yang menjadi kagum, namun juga Mahasajenar dan Kebokanigara menundukkan kepalanya. Mereka menyatakan hormat setinggi-tingginya di dalam hati. Radite tidak membiarkan musuhnya mati dalam kegelapan. Tetapi ia telah berusaha untuk menunjukkan jalan kembali, ke daerah pelukan tangan yang maha pengasih. Sesaat kemudian, diangkatlah mayat yang beku dingin itu ke pendapa. Kemudian dia letakkan membujur ke utara di atas tikar pandan di tengah-tengah pendapa itu. Pada saat itulah mantingan, Wirasaba, Wanamerta dan yang lain-lain seakan-akan terlepas dari suatu ikatan yang erat membelit tubuhnya. Mereka kemudian bergegas-gegas melangkah naik ke pendapa dan duduk di belakang mereka yang telah mengangkat mayat itu, yaitu Radite, Anggara, Mahasajenar dan Kebokanigara. Hanya Arya Salaka yang melangkah ke regol halaman, menerima pemimpin Laskarnya yang akan memberikan laporan kepadanya. Terima kasih, jawab Arya Salaka setelah laporan itu selesai. Beristirahatlah kalian. Tetapi jangan hilang kewaspadaan. Tempatkan penjagaan-penjagaan di setiap jalan masuk. Rawat kawanmu baik bak. Nanti aku akan datang ke perkemahanmu. Laskar itu pun kemudian meninggalkan halaman itu, kembali ke perkemahan mereka untuk beristirahat. Meskipun demikian senjata-senjata mereka tidak terlepas dari genggaman, sebab setiap saat keadaan akan dapat berubah-ubah. Ketika Laskar Banyu Biru itu telah hilang di balik dinding halaman, Arya Salaka pun kemudian menyusul naik ke pendapa dan duduk di belakang gurunya. Hujan pun semakin lama semakin tipis, sejalan dengan cahaya terang yang memancar di ufuk timur. Banyu biru yang terletak di lereng bukit telah maya itu seakan-akan mulai memancarkan cahaya yang cerah, secerah cahaya matahari pagi. Awan di langit perlahan-lahan hanyut di bawah angin yang bertiup dari pegunungan. Dalam keheningan itu terdengar Arya berbisik kepada gurunya, Paman, apakah kita tidak perlu melihat garis pertempuran di pangrantunan? Mahesajenar berpikir sejenak, kemudian ia menjawab, menurut pertimbanganku, keadaan kini tidak lagi terlalu berbahaya, Arya. Kita tidak tergesa-gesa lagi, meskipun lebih baik kalau hari ini kita pergi. Tetapi menurut perhitunganku, tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam itu telah sebagian besar lenyap, simarodera, nagapasa, surah sarunggi dan umbaran telah tak ada lagi. Yang tinggal adalah Bugel Kaliki dan Jakasoka. Arya Salaka mengangguk-angguk. Demikian juga keboka negara. Namun dengan demikian mereka teringat akan kehadiran Jakasoka di halaman ini malam tadi. Sehingga terloncat dari mulut tendang Widuri, Paman, Jakasoka tadi malam telah datang menjemput bibi, agaknya gadis itu telah mulai dengan kenakalannya kembali setelah segala sesuatu menjadi lebih tenang dan tidak menegangkan hati. Ah, desah Rarawilis. Tetapi ia tidak melanjutkan lagi, sedang Mahesajenar pun hanya tersenyum saja. Tetapi Radite dan Anggara masih dalam keadaan seperti semula. Mereka menekuni mayat umbaran seperti menekuni mayat saudara sendiri. Terkenanglah di dalam hati mereka, masa-masa lampau di perguruan pasin singan. Meskipun mereka tidak pernah mengalami suatu masa bergurau bersama-sama, namun terasa bahwa mereka bersama-sama telah meneguk air dari sumber yang sama. Namun demikian, terasa pula oleh mereka, bahwa tak seorang manusia pun yang sempurna. Pasin singan sepuh adalah orang yang mumpuni putus segala macam ilmu lahir dan batin. Namun ia adalah manusia biasa. Manusia yang kerdil daan kecil. Manusia yang kesindungan sifat hilaf dan alpa. Manusia yang pengetahuannya sangat terbatas. Karena itu maka pasin singan berbuat salah. Ia telah menerima umbaran itu berhianat. Menodai nama baik perguruannya. Mau tidak mau, noda itu akan terpercik kepada saudara-saudara seperguruannya, Radite dan Anggara. Bahkan noda itu akan terpercik ke gurunya pula. Tetapi tangan Radite telah bergerak dalam usahanya menghentikan penghianatan itu. Umbaran telah dibunuhnya dengan ilmu yang pada dasarnya diterima dari gurunya, seperti ilmu umbaran itu sendiri. Sebab belumlah pasti bahwa orang lain akan mampu membunuhnya. Melihat mereka, Radite dan Anggara masih tenggelam dalam kemuraman. Widuri menyela. Ia pun kemudian berdiam diri sambil menundukan wajahnya. Sehingga untuk beberapa saat pendapat itu kembali menjadi sepi. Baru beberapa saat kemudian terdengar Mahasajenar berkata, Arya, suruhlah beberapa orang merawat mayat surah sarunggi dan orang-orang yang lain. Kuburlah di tempat yang seharusnya, supaya bersihlah tangan kita dari noda-nodanya. Arya Salakap pun segera berdiri, menemui beberapa orang di gardu penjagaan yang nampaknya masih sangat payah meskipun mereka tidak berbuat sesuatu. Beberapa kawan-kawan mereka yang terluka pun telah mereka rawat sebaik-baiknya. Kepada mereka, Arya memerintahkan untuk memanggil beberapa orang lain, untuk bersama-sama menyelenggarakan penguburan mayat surah sarunggi dan kawan-kawannya. Kemudian ketika Arya kembali ke pendapat, didengarnya Radite berkata, Anak Mas Mahasajenar, kalau anak Mas tidak keberatan, biarlah mayat umbaran ini aku bawa ke pudak pungkuran. Mahasajenar mengangkat dahinya. Sambil mengangguk-angguk kecil ia bertanya, kenapa mesti dibawa ke pudak pungkuran? Kami di sini pun akan bersedia melaksanakan penguburannya seperti yang paman kehendaki. Anak Mas, sahut Radite, umbaran adalah saudara seperguruanku. Akulah yang mempunyai kewajiban atas segala galanya. Meskipun ia terbunuh oleh tanganku, namun biarlah aku dapat menunjukkan kuburnya seandainya pada suatu saat guru datang bertanya kepadaku, di mana umbaran. Sebab sesaat nanti, guru pasti sudah mendengar berita tentang kematian pasin singan. Dan guru pasti akan mencari aku untuk menanyakannya. Sebab pasin singan itu terbunuh oleh pasin singan pula. Kalau demikian, jawab Mahasajenar, terserahlah kepada paman. Terima kasih anak Mas, jawab Radite, mudah-mudahan dengan lenyapnya umbaran, noda-noda yang lekat pada perguruan pasin singan akan tidak bertambah lagi. Paman, jawab Mahasajenar, setiap orang akan mengetahui, bahwa bukan pasin singan sepuhlah yang bersalah, juga bukan pasin singan yang lain yang bersalah, tetapi umbaran, manusia yang bernama umbaran itulah yang berdosa. Dan ia telah menerima hukumannya. Kembali mereka berdiam diri. Sesaat kemudian kembali Mahasajenar minta agar Arya Salaka menyediakan beberapa orang dan engkrak yang akan mengatar Radite dan Anggara kembali ke pudak pungkuran dengan membawa mayat umbaran. Ketika matahari memanjat kaki langit sepenggalah, maka Radite dan Anggara itu segera minta diri, katanya, anak mas, barangkali masih ada pekerjaan lain yang harus anak mas kerjakan. Pekerjaan yang lebih penting daripada menemui aku di sini. Karena itu, aku minta diri, kembali ke pudak pungkuran dengan mayat umbaran. Radite dan Anggara tak dapat dicegah lagi. Karena itu segera mereka pun berangkat beserta beberapa orang yang menyertainya mengusung umbaran. Lain kali aku datang lagi, kata Radite, dalam kesempatan yang lebih baik. Syukurlah kalau aku nanti berkesempatan bertemu dengan yangnya Arya Salaka, Ki Ageng Soradipayana. Tetapi orang tua itu pasti tak akan mengenal aku, sebab yang dikenalnya adalah topeng kasar yang jelek itu. Baiklah Ayang, sahut Arya Salaka, aku akan sampaikan kepada Ayang Soradipayana bahwa seseorang yang tak dikenal akan menemuinya. Kemudian berjalanlah iring-iringan itu meninggalkan Banyu Biru, berjalan menyusur jalan-jalan kota, ke arah timur. Maha Sajener, Kebukanigara, Arya Salaka dan orang-orang lain mengantar mereka sampai beberapa langkah keluar alun-alun Banyu Biru. Ketika iring-iringan itu telah hilang di kelokan jalan, maka mereka kembali ke pendapa duduk melingkar di atas tikar pandan. Mantingan menceritakan apa yang dilihatnya, sejak awal sampai akhir. Sejak ia melihat daun yang bergoyang-goyang, muncullah wadas gunung, lawa ijo dan jaka soka. Kemudian pasingsingan dan surah serunggi. Disusul dengan hadirnya dua orang yang menyerupai pasingsingan pula. Maha Sajener, Kebukanigara dan Arya Salaka mendengarkan cerita itu dengan hati yang berdebar-debar. Akhirnya mereka mengucap syukur bahwa Tuhan telah berkenan menyelamatkan orang-orang yang berada di pendapa itu. Sehari itu mereka beristirahat di Banyu Biru. Mereka tidak perlu mencemaskan nasib pangerantunan. Di sana masih ada ki ageng suara dipayana, ki ageng pandan alas, titis sanganten dan laskar yang masih cukup kuat. Nanti apabila matahari telah condong dan panas sudah tidak terasa membakar tubuh mereka di perjalanan, mereka baru akan berangkat ke pangerantunan. Sehari itu, baik Arya Salaka, Rarawilis maupun Endang Widuri seakan-akan masih dibayangi oleh bahaya-bahaya yang selalu mengancam mereka. Sebaliknya Kebukanigara dan Maha Sajener pun merasa bahwa mereka tidak sampai hati untuk melepaskan mereka yang masih dibayangi oleh kecemasan itu duduk sendiri dengan gelisah. Widuri, seperti anak-anak yang takut ditinggal pergi oleh ayahnya, selalu mengikutinya kemana ayahnya pergi. Kebukanigara menjadi geli karenanya, meskipun ia dapat merasakan betapa pengaruh keadaan semalam telah sedemikian dalam membekas di dalam dada anaknya itu. Karena itu sambil tertawa ia berkata, Widuri, kenapa kau membayangi aku terus-menerus? Apakah aku menjanjikan sesuatu kepadamu? Ah, Widuri mengeluh. Ia sadar bahwa ia masih terpengaruh oleh kecemasan yang mencengkam seluruh jiwanya semalam. Apakah kau kira aku menyembunyikan kain sutra berwarna hijau seperti yang kau impi-impikan? Dan tanya ayahnya pula. Ah, kembali Widuri berdesis. Tetapi sebagai anak yang manja justru ia berkata, Tentu, tentu ayah menyembunyikan kain sutra berwarna hijau. Bukankah ayah sanggup membelikan bulat aku? Janji ayah telah lebih setahun yang lalu. Kebukanigara tertawa. Mereka hanya bergurau, sebab Widuri pun sadar bahwa ayahnya tidak akan mampu membeli kain sutra berwarna hijau yang mahal. Namun di ruang itu, Arya Salaka mendengar kelakar itu. Tiba-tiba saja merayap di dalam hatinya suatu janji, apabila nanti ia dapat menggarap sawah dan tegalannya di banyu biru seperti masa-masa lampau, maka hasilnya pasti cukup untuk membeli kain sutra berwarna hijau. Meskipun ia tidak tahu, apakah Widuri akan menerimanya, seandainya ia nanti memberikannya. Gila hatinya membantah sendiri, kenapa aku ribut-ribut tentang kain sutra berwarna hijau? Bukankah sekarang kita sedang menghadapi saat-saat terakhir yang menentukan? Apa salahnya jauh di dalam hatinya terdengar suara lain? Arya mengjelenggelengkan kepalanya, mengusir perasaan yang berdebat di dalam hatinya. Kemudian untuk melenyapkan perasaan itu ia berkata kepada gurunya yang duduk di hadapannya, Paman, siapakah sebenarnya dua orang yang berpakaian mirip dengan Pasingsingan itu? Agaknya Paman telah mengenal mereka dengan baik. Mahesajenar mengangguk-angguk. Ya, aku telah mengenal mereka jawab Mahesajenar. Mereka adalah saudara-saudara seperguruan Pasingsingan, Guru Lawa Ijo, yang sebenarnya bernama Umbaran, seterusnya Mahesajenar menceritakan beberapa hal mengenai Radite dan Anggara. Widuri yang mendengar segera berlari-lari ikut serta mendengarkan ceritera itu. Di samping mantingan, Wirasaba, Wanamerta dan Sendang Parapat. Kanigara pun kemudian duduk bersama mereka. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, Desis Arya Salaka, mereka berhasil mengalahkan dan bahkan membunuh Surah Sarunggi dan Pasingsingan. Ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang selama ini tekun mendalami ilmunya. Namun mereka menyembunyikan diri mereka di antara para petani miskin di Pudak Pungkuran, ketika mereka-mereka merasa bahwa mereka telah berbuat suatu kesalahan. Arya Salaka mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi dalam hatinya ia sedang sibuk menjajagi kedua orang yang bernama Radite dan Anggara itu dengan gurunya. Gurunya pun dahulu tak dapat dikalahkan oleh Pasingsingan di Gedong Sanga, dan kemudian ternyata gurunya berhasil membunuh Simarodra. Juga kebohkanigara berhasil membunuh Nagapasa. Dengan demikian Arya Salaka mendapat kesimpulan bahwa setidak-tidaknya gurunya memiliki ilmu setingkat dengan Radite dan Anggara. Memang sebenarnya lah demikian. Namun Arya belum mendengar bahwa kebohkanigara dan Mahesajenar benar-benar pernah mencoba menjajagi ilmu kedua orang itu. Mahesajenar dan kebohkanigara pernah bertempur melawan Radite dan Anggara pada saat mereka mencoba untuk menemukan jawaban tentang Pasingsingan Sepuh di Pudakpungkuran. Pada saat itu ternyata bahwa mereka terpaksa memuji ketangguhan masing-masing. Demikianlah mereka sehari-hari itu beristirahat di Banyu Biru. Ketika matahari sudah semakin rendah, maka Mahesajenar, kebohkanigara dan Arya Salaka pun mempersiapkan diri untuk kembali ke pangerantunan. Namun mereka kini sudah tidak gelisah lagi, sebab mereka sudah yakin bahwa golongan hitam akan dapat mereka wancurkan. Tetapi kali ini Widuri tidak mau ditinggalkan oleh ayahnya. Bukan karena ia takut, tetapi anak itu benar-benar ingin melihat apa yang terjadi di pangerantunan. Kali ini kebohkanigara tak dapat menolaknya. Widuri terpaksa ikut serta dalam rombongan itu. Karena kemudian Rara Willis tak mempunyai kawan lagi apabila ia tinggal di Banyu Biru, ia pun memutuskan untuk ikut serta di dalam rombongan, apalagi ketika ia tahu bahwa Kia Geng Pandan Alas berada di pangerantunan. Dengan demikian ia akan dapat melepaskan rindunya kepada satu-satunya keluarga yang masih ada. Hanya mantingan, Wirasaba dan Wanamerta beserta sendang para pati yang terpaksa tinggal di Banyu Biru. Mereka mendapat pesan, apabila ada kekalutan supaya langsung memberitahukan ke pangerantunan atau pamingit. Mahesha Jenar menduga bahwa Jakasoka tak akan datang kembali ke Banyu Biru sebab ia sudah tak memiliki kekuatan lagi. Gurunya sudah meninggal dan laskarnya pun tak akan mencukupi. Sedang Bugel Kaliki adalah seorang yang berdiri sendiri. Seorang diri, tanpa laskar dan tanpa pengikut. Menurut perhitungan Mahesha Jenar, orang itu pun tak akan datang. Agaknya orang bongkau dari lembah gunung cerme itu telah kehilangan nafsunya untuk mencari naga sasra dan sabuk inten. Atau barangkali justru mempunyai perhitungan lain. Dibiarkannya kawan-kawannya atau lawan-lawannya binasa. Kemudian ia akan dengan leluasa berbuat sendiri, menemukan kiai naga sasra dan kiai sabuk inten. Sementara itu golongan hitam telah kehilangan pemimpin-pemimpin mereka. Kalau Bugel Kaliki itu datang kemari, kata Mahesha Jenar kemudian, jangan layani. Biarlah ia berbuat sesuatu. Ia hanya memerlukan naga sasra dan sabuk inten. Dahulu ia pun pernah mengaduk rumah ini, namun ia tidak menemukan apa-apa. Mantingan mendengarkan pesan Mahesha Jenar dengan baik. Demikian juga Wirasaba, Wanamerta dan Sendang Parapat. Namun dengan demikian terbayang juga di dalam hati mereka bahwa cahaya yang cerah telah mulai memancar di atas tanah perdikan banyu biru. Awan yang kelam perlahan-lahan hanyut dibawa oleh angin yang berhembus tak henti-hentinya. Mantingan jadi teringat pada cerita-cerita pewayangan yang sering dibawakannya apabila ia sedang duduk bersila di belakang layar putih. Bahwa betapapun kejahatan itu berkuasa, namun akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Sebab kebenaran adalah pancaran dari kehendak yang maha kuasa. Ketika semua sudah siap, maka segera mereka naik ke punggung kuda. Willis pun kini telah biasa naik kuda, sedang widuri karena kenakalannya, ia tidak kalah tangkasnya dengan setiap laki-laki. Ia berani berbuat hal-hal yang aneh-aneh di atas punggung kuda. Bahkan kadang-kadang sampai gerak-gerak yang berbahaya. Tetapi ia tertawa saja apabila ayahnya memperingatkannya. Demikianlah maka setelah sekali lagi mereka mohon diri kepada tetua tanah perdikan banyu biru, Kiwana Merta beserta Mantingan, Birasaba dan Sendang Parapat, bergeraklah kuda-kuda itu meninggalkan halaman. Tetapi ketika Arya Salaka hampir sampai di muka regol, tiba-tiba ia menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu pun berhenti. Ada apa Arya tanya gurunya, dan semua mata pun memandang ke arahnya. Pisau, jawab Arya sambil menunjuk ke pohon sawo yang tumbuh di samping regol. Mahesa jenar dan keboka nigara menarik nafas. Dua bilah pisau menancap di pohon itu. Kedua-duanya berwarna kuning kemilau. Kiai suluh, desis Mahesa jenar, ambillah Arya. Arya segera meloncat turun dari kudanya. Dengan cekatan, ia memanjat pohon sawo itu beberapa depa. Kemudian dia ambilnya kedua-duanya. Kedua pisau itu benar-benar mirip satu sama lain, sehingga Arya tak mampu memberakannya. Adakah Kiai suluh itu lebih dari satu? Tanya Arya. Mahesa jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. Entahlah jawabnya. Cobalah Arya pinta keboka nigara. Arya segera menyerahkan kedua pisau belati itu. Mantingan pun kemudian berdiri pula di samping keboka nigara. Sebagai seorang dalang banyaklah diketahuinya mengenai batu-batuan dan biji-bijai besi. Ia senang mempelajarinya. Juga perasaannya yang lembut, dengan mudahnya dapat menangkap setiap getaran yang memancar dari besi-besi aji. Kanigara pun agaknya memiliki pengetahuan yang serupa, sehingga akhirnya ia berkata, inilah yang asli. Mantingan mengangguk. Kakang benar. Aku juga menyangka demikian. Sedang yang lain adalah keturunannya, meskipun keturunannya itu pun memiliki kekuatan-kekuatan yang mirip dengan aslinya. Yaisuluh adalah pusaka yang mempunyai daya kekuatan yang luar biasa. Kanigara meneruskan, pengaruhnya atas ketabahan hati serta keberanian dapat diandalkan. Sayang, pengaruh itu pada umbaran mendapat arah yang salah. Aku kagum akan ketabahan hati serta keberanian umbaran, namun aku menyesalkan atas tujuan yang akan dicapainya. Tak seorang pun yang menyaut. Semua membenarkan kata-kata itu, umbaran telah menyalahgunakan kekuatan yang tersimpan di dalam pusaka pasing-singan itu. Mahasajenar, kata kebohokanigara, siapakah yang berhak menerima pisau-pisau ini? Paman Radite dan Anggara jawab Mahasajenar. Mereka tak memerlukan lagi sahut kebohokanigara, ternyata mereka membiarkan kedua pusaka ini berada di halaman Banyu Biru. Bukankan maksudnya untuk menyerahkan pusaka-pusaka ini kepada penguasa Banyu Biru? Mudah-mudahan, jawab Mahasajenar. Setidak-tidaknya pusaka-pusaka itu dapat dipinjam. Apabila nanti diperlukan, biarlah keduanya dikembalikan. Baiklah, kata kebohokanigara, agaknya Arya Salaka yang wajib menyimpannya. Mahasajenar menatap wajah Arya Salaka yang berdiri dua langkah di muka kebohokanigara. Wajah yang merah kehitam-hitaman dibakar oleh terik matahari di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah sawah dan tegalan, di hutan dan di lautan. Namun dari wajah yang kasar itu memancar ketulusan serta kejujuran dan penderitaan murni. Anak yang hidup di tengah-tengah badai kesulitan dan penderitaan itu benar-benar memiliki kesederhanaan berpikir, meskipun otaknya cukup cerdas. Mendengar perkataan kebohokanigara itu Mahasajenar ikut bergembira, segembira Arya Salaka sendiri. Pusaka semacam itu adalah pusaka yang sulit dicari. Kini Arya akan menerimanya, meskipun belum pasti bahwa pusaka itu akan dimiliki untuk seterusnya. Arya, terdengar kebohokanigara meneruskan, simpanlah pusaka ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagaimu. Ketabahan serta keberanian akan memancar ke dalam hatimu. Namun apa yang telah terjadi dapatlah menjadi peringatan bagaimu. Umberan telah berusaha untuk mempergunakan pusaka itu dalam perjalanannya yang sesat. Dada Arya menjadi berdebar-debar. Ia maju selangkah, dan dengan tangan yang gemetar diterimanya kiai suluh dari tangan kebohokanigara, yang berkata pula, kau telah memiliki salah satu dari kebesaran-kebesaran yang pernah dimiliki oleh pasin singan. Aku akan selalu mengingatnya, paman jawab Arya Salaka. Apa yang telah terjadi dengan umbaran? Tiba-tiba terdengar Widuri menyela, Ayah, aku juga punya cincin yang bermata merah menyala. Kebohokanigara menoleh kepada putrinya, apakah itu? Widuri menunjukkan jarinya yang dilingkari oleh sebuah cincin yang bermata merah menyala. Kelabang sayuta, desisma hasa jenar. Ya, jawab Widuri, lawa ijo menamakannya demikian. Dari manakah kau mendapat cincin itu tanya ayahnya? Lawa ijo, sahut Widuri. Kemudian ia pun menceritakan tentang lawa ijo. Tentang anak perempuannya yang mati dan tentang perang sangkanya yang salah terhadap istrinya. Kebohokanigara, Mahesa Jenar dan Arya Salaka pun mendengarkan cerita itu dengan seksama. Agaknya lawa ijo telah menjadi korban keadaan seperti umbaran. Menjadi korban keadaan di sekitarnya. Keluarganya, ruang pergaulan dan sahabat-sahabatnya. Bahkan mungkin, selain mereka masih ada lagi berpuluh-puluh, malahan beratus-ratus orang yang menjadi korban seperti itu. Mungkin dalam pergaulan dengan sahabat-sahabatnya, mungkin dalam keadaan yang tak serasi di dalam rumah tangga dan orang tuanya atau mungkin keadaan yang sumbang di perguruannya. Sehingga untuk menjadi manusia yang baik diperlukan penilikan atas tiga daerah hidup manusia sejak masa kanak-kanaknya, yaitu keluarga, lingkungan pergaulan dan tempat mereka menempa diri, yaitu perguruan-perguruan. Namun tiba-tiba di antara mereka terdengar suara mantingan bergumam, takdir telah menentukan atas kedua pusaka itu. Semua orang menoleh kepadanya. Di antara mereka ada yang bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi mantingan tidak meneruskan kata-katanya. Hanya keboka nigara, mahesa jenar dan wanamertalah yang menangkap maksud kata-kata itu. Kata-kata yang terlanjur melontar demikian saja dari mulut mantingan, sehingga dengan demikian mantingan sendiri agak menyesal karenanya. Namun ketika dilihatnya keboka nigara dan mahesa jenar tersenyum, mantingan ikut tersenyum pula. Malahan Kiaiwana Merta berkata perlahan-lahan, kami orang-orang tua hanya berdoa, semoga anak-anak muda mendapat jalan terang. Yang lain tak dapat mengerti apa yang mereka maksudkan. Arya Salaka Widuri, bahkan Rara Willis menyangka bahwa Wanamerta sedang berdoa untuk kemenangan mereka melawan orang-orang dari golongan hitam. Namun sebagai seorang ayah, keboka nigara berpikir, apakah kedua pusaka, yang masing-masing berada di tangan Arya dan Endang Widuri itu akan menjadi perlambang dan menentukan jalan hidup mereka? Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Maha Sajenar tidak berkata apa-apa. Malahan kemudian kembali mereka teringat kepada perjalanan yang akan mereka tempuh, sehingga dengan demikian kembali Maha Sajenar mohon diri untuk meneruskan perjalanan itu. Maka mereka pun segera berkemas. Kiai Suluh kini berada di pinggang Arya Salaka, sedang tangannya masih menggenggam tombak banyu biru. Sedang pusaka keturunan Kiai Suluh masih dibawa oleh keboka nigara. Meskipun ia sendiri tidak memerlukannya, namun belum ada orang yang akan diserahinya untuk menyimpan pusaka itu. Di sepanjang perjalanan, keboka nigara berusaha untuk dapat menasehati putrinya mengenai kebuang sayuta itu. Seperti juga Kiai Suluh, kelabang sayuta adalah batu akik yang mempunyai pengaruh yang jelas kepada pemiliknya. Akik itu akan dapat mempengaruhi keulatan dan keterampilan berprikir. Demikianlah rombongan itu berjalan dengan kecepatan sedang. Paling depan tampak Arya Salaka di atas kuda hitam, kemudian Rara Willis dan Endang Widuri yang menjajarinya. Di belakang mereka, berkuda berdua Maha Sajenar dan Keboka Nigara. Mereka kini merasa bahwa sebagian dari pekerjaan mereka yang terberat sudah selesai. Golongan hitam telah delapan dari sepuluh bagian wancur. Lebih dari itu, bagi Maha Sajenar yang paling membesarkan hatinya adalah sikap Lembu Sora. Agaknya Kiai Gang Lembu Sora telah menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Agaknya orang itu telah menemukan jalan untuk kembali. Kembali kepada Tuhan, dan kembali kepada kesadaran diri atas segala ketamakan dan keserakahannya. Matahari semakin lama menjadi semakin rendah, seakan-akan kini bola langit itu bertengger di atas pegunungan di sebelah barat. Sinarnya yang kemerah-merahan memancar ke segenaparah, ke wajah langit dan ke wajah bumi. Daun-daun yang hijau menjadi semigurat merah. Namun cahaya merah itu pun semakin lama semakin pudar. Akhirnya tinggal menyangkut di ujung-ujung daun hijau di lereng-lereng bukit, untuk seterusnya tenggelam di balik pegunungan. Di langit kini bermunculan bintang-bintang. Satu demi satu. Namun akhirnya jumlahnya tak terhitung lagi. Bintang-bintang berpencaran dari ujung langit ke ujung yang lain. Awan yang kelabu sehelai-helai mengalir ke utara. Yang kemudian seakan-akan berkumpul menjadi satu. Awan-awan yang basah itu kemudian menjadi semakin tebal dan menjadilah lapisan mendung di langit yang luas. Rombongan kecil itu mempercepat perjalanan mereka. Mereka takut kehujanan. Semalam, hampir seperempat malam mereka membiarkan diri mereka terbenam dalam hujan yang lebat. Kini mereka tidak ingin kedinginan lagi. Lebih baik berbaring di samping perapian sambil merebus ketelah pohon daripada harus menempuh perjalanan di hujan yang dingin. Beberapa saat kemudian tampaklah di kejauhan api yang menyala. Agaknya itu adalah perapian dari anak-anak pamingit atau banyu biru di pangerantunan. Karena itu kuda mereka berlari semakin cepat. Perapian itu tampaknya hanya satu-dua saja. Tidak seperti kemarin. Berpuluh-puluh di sekitar desa pangerantunan. Ketika kuda Arya memasuki daerah itu, ia benar-benar terkejut. Yang dilihatnya hanyalah beberapa kelompok orang-orang yang sedang menghangatkan diri. Kemana kah laskar pamingit dan banyu biru yang banyak itu? Arya menarik kekang kudanya. Ia berhenti agak jauh dari desa. Wilis dan Widuri pun berhenti pula. Tetapi Mahasajenar dan Kebokanigara mendahuluinya sampai ke tempat Arya Salaka berhenti. Kenapa sesepi ini, paman bisik Arya? Kebokanigara dan Mahasajenar mengamati keadaan dengan seksama. Kata Mahasajenar, apakah orang-orang itu orang-orang pamingit atau banyu biru? Entahlah jawab Arya. Kembali mereka berdiam diri. Dengan tajamnya Mahasajenar dan Kebokanigara mencoba untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Juga orang-orang yang kemudian berdiri di samping perapian itu. Apakah mereka kawan apakah lawan? Sedang orang-orang yang berada di perapian itu pun bersiaga ketika mereka mengetahui ada rombongan orang-orang berkuda datang ke dekat mereka. Mahasajenar mendorong kudanya beberapa langkah maju. Dan orang-orang di tepi perapian itu pun menyongsongnya dengan tombak yang tunduk. Siapakah kalian tanya salah seorang dari mereka? Mahasajenar tidak segera menjawab. Ia membiarkan orang-orang itu menjadi semakin dekat. Siapakah kalian terdengar kembali pertanyaan salah seorang dari mereka? Kini Mahasajenar tidak ragu-ragu lagi. Menilik bayangan pakaian yang melekat di tubuh mereka, pastilah mereka bukan dari golongan hitam. Karena itu ia menyahut Mahasajenar bersama Arya Salaka dan rombongan. Oh, sahut orang itu, dan tombak mereka menjadi semakin tunduk. Laskar manakah kau tanya Mahasajenar kemudian? Pak Mingyit, jawab orang itu, kami mendapat tugas untuk menanti kedatangan tuan. Mahasajenar menjadi berlega hati. Dengan isyarat tangan ia memanggil Arya, Wilis dan Widuri. Segera mereka pun mendekat. Kenapa sepi tanya Arya Salaka? Silahkanlah tuan singgah sebentar. Kami mendapat tugas untuk menanti tuan-tuan dan membawa tuan-tuan ke induk pasukan, jawab orang itu. Namun nampaknya orang itu sedemikian tenang sehingga Arya Salaka, Mahasajenar dan Keboka Nigara mendapat kesan yang baik. Mahasajenar beserta rombongannya kemudian mengikuti orang yang mempersilahkan itu. Mereka dibawa ke pondok yang semula dipergunakan untuk kia geng soradipayana selagi memegang pimpinan pertempuran. Ketika mereka memasuki halaman, muncullah seseorang di muka pintu pondok itu. Dengan bergegas dan hormat ia berkata, silahkan tuan-tuan. Arya Salaka dan rombongan telah mengenal orang itu, Wulungan. Karena itu Arya Salaka menjadi semakin tenang dan tidak berpasangka. Maka segera mereka meloncat turun dari kuda-kuda mereka dan langsung masuk ke dalam pondok itu, duduk di atas balai-balai yang besar, hampir memenuhi ruangan. Sehari penuh kami menunggu tuan-tuan, kata Wulungan. Kami mengira bahwa tuan akan datang pagi tadi. Karena itu, ketika tuan-tuan tidak segera datang, kami menjadi cemas. Ki Ageng Soradipayana berpesan, apabila malam nanti tuan-tuan tidak datang, kami harus menyusul bersama-sama dengan Ki Ageng Soradipayana sendiri. Atas pangestumu, kami selamat. Wulungan, sahut mahasajenar, kemudian ia bertanya, kami terkejut ketika kami melihat daerah ini sedemikian sepi. Semuanya sudah selesai, jawab Wulungan. Selesai ulang Arya Salaka. Ya, pekerjaan kami sudah selesai. Orang-orang dari golongan hitam telah meninggalkan seluruh daerah pamingit. Mereka menghindarkan diri dari pertempuran kemarin. Ketika kami maju ke garis perang, pertahanan mereka telah kosong. Seorang pengawas melihat, sekelompok demi sekelompok, mereka meninggalkan daerah ini, namun pengawas itu belum yakin bahwa mereka seluruhnya telah pergi, jawab Wulungan. Mahesajenar, Kebokanigara dan Arya Salaka menarik nafas. Namun Widuri nampak mengernyitkan alisnya, katanya, jadi aku sudah terlambat? Apa yang terlambat? Tanya ayahnya. Aku tidak dapat melihat pertempuran itu, sahut Widuri. Beruntunglah kau, kata ayahnya pula. Salah ayah. Kenapa aku tidak boleh berangkat dahulu bersama-sama dengan Laskar Banyu Biru beberapa hari yang lalu, jawab Widuri. Beruntunglah kau, ulang ayahnya, kau akan ngeri melihat pertempuran itu. Kau akan melihat darah mengalir, melihat orang mengerang kesakitan karena terluka. Beruntunglah aku, karena aku hampir mati di telan pasing singan, Widuri meneruskan. Kebokanigara tersenyum, Mahesajenar pun tersenyum. Tetapi bukankah kau masih utuh sambung ayahnya? Widuri tidak berkata-kata lagi. Yang lain pun untuk sesaat berdiam diri sehingga ruangan itu menjadi sepi. Nah, cuan-tuan, ulungan memecah kesepian, beristirahatlah. Besok pagi-pagi tuan-tuan kami antar ke Pamingit. Ki ageng suara dipayana, ki ageng lembu suara dan tamu-tamu mereka menunggu tuan-tuan. Siapakah tamu-tamu itu tanya Arya? Bukan tamu baru. Ki ageng pandan alas, titisangan tenjawab ulungan. Kemudian ulungan meninggalkan mereka untuk beristirahat. Awan yang basah di langit telah bersih disapu oleh angin. Tetapi udara terasa betapa panasnya. Arya selaka, yang tidak begitu tahan akan udara yang panas itu, bangkit berdiri. Maksudnya hanya untuk menyejukkan diri di luar pintu. Namun kemudian ia tertarik untuk berjalan-jalan di halaman. Di kejauhan, api masih tampak menyala-nyala. Agaknya laskar pamingit itu masih merasa perlu untuk menghangatkan tubuh. Memang di udara yang terbuka, udara terasa lebih sejuk dan dingin daripada di dalam rumah. Selain itu, agaknya mereka sedang merebus jagung. Arya berjalan saja tanpa tujuan. Ketika ia sampai di jalur-jalur jalan desa, ia pun mengikutinya. Kedua senjatanya ditinggalkan di pondoknya. Sebab ia mengira bahwa keadaan di pangerantunan itu telah benar-benar aman. Dengan demikian ia berjalan saja seenaknya tanpa kecurigaan apa-apa. Namun yang tak diketahuinya, beberapa pasang metu sedang mengikutinya. Kemana ia berjalan, berpasang-pasang metu itu pun lalu menyertainya. Mereka berlindung di balik pepohonan dan bayang-bayang gerumbul-gerumbul kecil di kiri kanan jalan desa itu. Menilik gerak-gerik mereka, mereka bukanlah orang-orang yang dapat diabaikan. Ternyata telah sekian lama mereka mengikuti langkah Arya Salaka. Arya masih belum menyadarinya. Sehingga dengan demikian, orang-orang itu pun semakin lama menjadi semakin berani. Mereka kini lebih merapat lagi di belakang Arya Salaka yang sedang kehilangan kewaspadaan. Tetapi panca indera Arya Salaka ternyata telah benar-benar terlatih. Meskipun ia tidak berpasangka apa-apa, namun didengarnya gemersik daun-daun kering di kiri kanan jalan sempit itu. Dan gemersik itu selalu mengikutinya kemana ia pergi. Arya Salaka tidak segera menoleh atau mengamat-amati suara itu. Ia masih akan meyakinkan tanpa diketahui orang lain, bahkan seandainya ada orang yang mengikuti, orang itu pun tidak akan mengetahuinya bahwa Arya Salaka telah menyadari kehadiran mereka. Kalau Arya Salaka mempercepat langkahnya, gemersik itu pun menjadi semakin cepat, dan apabila Arya memperlambatnya dengan pura-pura memperhatikan sesuatu pada tubuhnya, gemersik itu pun lambat pula. Akhirnya Arya berhenti, perlahan-lahan ia memutuar tubuhnya yang berjalan kembali lewat jalan itu pula. Suara gemersik itu pun berhenti dan berputar pula mengikutinya. Namun Arya telah berbuat sesuatu dengan perhitungan. Ia mengharap teka-teki itu segera dapat ditebaknya. Kalau orang itu akan menyerang atau berkepentingan dengan dirinya, maka orang itu pasti akan segera melakukannya, sebelum ia menjadi semakin dekat dengan pondoknya. Tetapi seandainya orang-orang itu hanya akan mengintainya, suara itu pasti akan lenyap dan berhenti. Dengan demikian menjadi kewajibannya untuk mengejar dan menangkap mereka atau salah satu dari mereka. Apa yang diharapkan Arya itu pun terjadi. Agaknya orang yang mengikuti Arya Salaka itu tak membuang waktu, dan tak mau menunggu sampai Arya menjadi semakin dekat dengan pondoknya, di mana telah menunggu Mahsa Jenar, Keboka Nigara dan beberapa orang lagi. Tiba-tiba Arya mendengar langkah yang menjadi semakin jelas, dan tiba-tiba seseorang telah meloncat tepat di belakangnya. Arya adalah seorang yang cukup memiliki bekal pengetahuan beladiri. Apalagi ia telah sengaja memancing orang itu keluar dari persembunyiannya. Karena itu, segera ia memutar diri menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang. Tetapi ketika ia melihat orang yang berdiri di hadapannya, ia menjadi terkejut bukan buatan. Bagaimanapun beraninya, namun dada Arya Salaka berdesir pula. Di hadapannya kini berdiri seseorang berkerudung kain yang kehitam-hitaman dan bertopeng kulit kayu kasar. Pasingsingan, desis Arya. Orang itu tertawa. Suaranya berat dan kasar. Katanya, apakah hanya pasingsingan yang memiliki topeng di dunia ini? Arya menyadari kesalahannya. Pasingsingan memiliki tanda-tanda khusus. Jubah abu-abu dan topeng kayu yang jelek dan kasar. Sedangkan orang yang berdiri di hadapannya itu berciri lain. Ia tidak mengenakan jubah, dan topengnya dibuat dari kelika kayu yang sangat sederhana. Siapa kau tanya Arya Salaka? Aku kele yang kabur kanginan. Berkandang langit, berselimut mega jawabnya. Jangan banyak berputar-putar. Kalau kau sengaja menyembunyikan dirimu, apa maksudmu tanya Arya pula? Bukankah kau Arya Salaka tanya orang bertopeng itu? Arya tidak merasa perlu untuk menyembunyikan dirinya, maka ia pun menjawab dengan jujur, Ya, aku Arya Salaka. Orang itu tertawa. Jadi kaulah yang mengaku anak kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Kenapa kau sangka aku mengaku aku sahut Arya Salaka? Aku tidak akan mengaku demikian seandainya ayahku bukan kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Kembali orang itu tertawa. Suaranya sangat menyakitkan hati. Katanya di mana ayahmu sekarang? Pertanyaan itu benar-benar menyakitkan hati Arya Salaka. Karena itu ia menjawab, jangan banyak bicara. Apa maksudmu? Ikut aku kata orang itu. Lalu selai Arya. Jangan bertanya jawab orang itu. Adalah aku untuk mengerti apa yang akan aku kerjakan kata Arya. Hanya ada dua pilihan bagimu. Mau atau tidak desak orang itu pula. Arya masih mencoba menyabarkan diri, meskipun hatinya bergelora. Meskipun demikian ia menjawab, jangan memaksa. Jawab pertanyaanku. Mau atau tidak berkata orang itu pula. Tidak jawab Arya tegas. Kalau begitu aku harus memaksamu. Dengan kekerasan. Kalau perlu akan aku bawa meskipun kau telah menjadi mayat kata orang itu. Arya masih sibuk berpikir. Siapakah orang ini? Apakah ia dari golongan hitam atau dari golongan lain yang tak menyukainya? Apakah hal ini ada hubungannya dengan kedudukannya sebagai satu-satunya orang yang berhak atas tanah perdikan banyu biru? Tetapi Arya tak berkesempatan untuk berpikir lebih lama. Sebab orang itu membentaknya, bersiaplah. Arya tak sempat menjawab. Ia melihat orang itu meluncur dengan cepat menyerangnya. Namun Arya Salakap pun telah bersiap pula. Karena itu dengan tangkasnya ia mengelak, dan bahkan dengan lincahnya ia pun membalas menyerang lawannya. Demikianlah maka segera terjadi perkelahian di antara mereka. Arya Salakap mula-mula masih meragukan lawannya. Namun ketika lawannya itu bertempur dengan kerasnya, maka ia pun tak mempunyai pilihan lain daripada melayaninya dengan sekuat tenaganya. Orang bertopeng itu bertempur dengan gigih. Ia tidak banyak bergerak, namun serangan-serangannya yang datang tak ubahnya seperti gunung yang runtuh. Segumpal-segumpal beruntun berguguran. Namun Arya telah bertempur selincah kijang. Dengan cepat dan tangkas ia selalu berhasil menghindarkan diri dari setiap serangan yang datang. Bahkan serangan-serangannya pun datang seperti badai yang dasyat. Mengalir tanpa berhenti. Gelombang demi gelombang. Karena itu pun maka pertempuran itu menjadi semakin seru. Masing-masing telah bekerja sekuat tenaga untuk mengalahkan lawannya. Arya bertempur seperti banteng ketaton. Tetap, tangguh dan tanggon. Namun lawannya pun bertempur seperti seekor gajah yang demikian percaya pada kekuatan tubuhnya. Demikianlah pertempuran itu berjalan semakin sengit. Arya salahkah ternyata memiliki ketangkasan yang cukup dapat mengimbangi lawannya. Namun meskipun demikian, ia selalu waspada. Tadi ia mendengar gemersik itu di kiri dan kanan jalan. Sehingga kesimpulannya, orang yang mengintainya tidak hanya seorang. Ia pasti mempunyai kawan. Dengan demikian ia harus selalu waspada, sebab setiap saat kawannya itu akan dapat muncul dan menyerangnya bersama-sama. Tetapi meskipun sudah sekian lama Arya bertempur, orang yang lain belum muncul juga. Sehingga Arya menjadi curiga. Apakah mereka akan menyerangnya apabila ia telah benar-benar kelelahan? Karena itu, Arya menjadi marah, dengan lantang berkata, Hai, orang yang licik. Ayo keluarlah dari persembunyianmu. Kalau kalian akan bertempur bersama-sama, majulah bersama-sama. Jangan main sembunyi-sembunyian. Namun tak ada jawaban. Hanya seorang itu sajalah yang bertempur melawannya. Ketika ia mendengar Arya berkata dengan marah, ia pun menyahut, Jangan sombong, kau kira bahwa di dunia ini hanya ada seorang laki-laki yang bernama Arya Salaka? Aku tak berkata demikian, jawab Arya sambil bertempur. Aku ingin kalian bertempur dengan jujur. Jangan mengambil kesempatan yang licik. Aku bukan betina, kata orang bertopeng sederhana itu. Namun dengan itu gerakannya menjadi semakin keras. Seperti angin pusakannya bergerak berputar-putar. Kini ia menjadi bertambah lincah dan bertambah garang. Tetapi Arya Salaka pun telah kehilangan kesabarannya, karena kemarahannya telah memuncak. Arya tidak tahu dengan siapa ia berhadapan, namun agaknya lawannya benar-benar bertempur antara hidup dan mati. Karena itu ia pun bertempur mati-matian. Ia tidak mau menjadi korban dalam persoalan yang gelap. Pertempuran itu sudah berlangsung beberapa lama. Namun tak seorang pun yang tampak akan dapat memenangkan perkelahian itu. Kedua-duanya telah mengerahkan segenap tenaga yang mereka miliki, namun perlawanan mereka pun menjadi semakin bertambah sengit. Tetapi lambat laun, Arya merasakan sesuatu yang aneh pada lawannya. Seolah-olah ia pernah mengenal gerak-gerak yang demikian itu. Mula-mula lawannya mempergunakan tata berkelahi yang asing baginya. Aneh dan bercampur baur. Tetapi ketika Arya mendesak terus, lawannya itu tak mampu lagi mempergunakan tata gerak yang aneh-aneh dan bercampur baur. Sehingga akhirnya lawan Arya yang bertopeng itu terpaksa mempertahankan dirinya dengan ilmu yang sesungguhnya dimilikinya. Arya Salaka mencoba mengamati setiap gerak dan perlawanan lawannya itu. Bagaimana ia menyilangkan tangannya di bawah dadanya, bagaimana ia meloncat miring dan bagaimana ia memutar sikunya apabila ia mencoba melindungi lambungnya. Serangan-serangannya pun seakan-akan pernah dikenalnya. Dengan tangan yang mengepal berkali-kali menyambar dagu, dengan ujung-ujung jari dari keempat jarinya yang lurus mengarah ke bagian bawah leher dan perut. Dengan sisi-sisi telapak tangan, dan dengan siku dalam jarak-jarak yang pendek. Kaki Arya pun dengan lincahnya bergerak dan meloncat. Kadang-kadang seakan-akan tertancap di tanah seperti tonggak besi yang tak tergoyahkan. Namun kadang-kadang tumitnya tiba-tiba menyambar lambung. Arya sempat mengingat-ingat sambil berkelahi. Meskipun kadang-kadang serangan lawannya itu datang dengan dasyat. Sekali-kali ia terdesak mudur, sebuah demi sebuah serangan lawannya itu mengejarnya. Ketika kaki lawannya itu menyambar dadanya, ia menarik tubuhnya dan berputar, namun lawannya meloncat maju. Dengan kaki yang lain, orang bertopeng itu menyapu kakinya yang baru saja menginjak tanah. Demikian cepat sehingga Arya tak sempat mengelak. Karena sapuan itu, Aya kehilangan keseimbangan, namun ia adalah seorang yang cukup terlatih. Dengan demikian, ia dapat menjatuhkan dirinya dengan baik dan berguling satu kali, untuk kemudian melenting berdiri. Tetapi ia terkejut ketika demikian ia tegak, sebuah pukulan menyambar dagunya. Terdengar giginya gemertak. Ia hanya sempat menarik wajahnya untuk mengurangi tekanan pukulan lawannya, namun wajahnya itu pun terangkat pula. Perasaan sakit seperti menyengat dagunya itu. Ia terdorong selangkah surut. Lawannya tidak mau kehilangan kesempatan, dengan tangkasnya ia meloncat maju. Namun kali ini Arya tidak mau menjadi sasaran terus-menerus. Dengan tak diduga oleh lawannya, sekali lagi Arya meloncat ke samping, kemudian dengan lincahnya ia memutar tubuhnya, dan kakinya menyambar perut lawannya. Terdengar lawannya mengaduh perlahan. Disusul dengan serangan kedua ke arah dada. Sekali lagi orang itu terdorong ke belakang. Dan Arya mengejarnya terus. Dengan demikian pertempuran itu kian seru dan berbahaya. Apalagi bagi Arya, sebab ia terpaksa menyimpan sebagian perhatiannya untuk menghadapi setiap serangan yang tiba-tiba dari orang-orang yang masih bersembunyi di balik-balik pagar. Meskipun demikian Arya tak dapat dikalahkan dengan segera. Bahkan tampaklah bahwa Arya dapat melawan dengan baiknya dalam keseimbangan yang setingkat. Tiba-tiba dada Arya berdesir. Tiba-tiba pula ia mengingatnya. Serangan-serangan yang demikian dasyat itu pernah dirasakan di gedangan. Sawung Sariti Gerakan-gerakan ini demikian mirip dengan ilmu saudara sepetuhnya itu. Tetapi apakah lawannya itu Sawung Sariti? Ia mencoba mengamat-amati tubuh lawannya itu, dari kaki hingga ujung kepalanya. Ia bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang. Orang itu agaknya terlalu besar bagi Sawung Sariti. Namun karena orang itu berkerudung kain yang kehitam-hitaman, sehingga dengan demikian ia tak dapat menilainya dengan jelas. Meskipun dapat masuk di akal, apabila tiba-tiba Sawung Sariti menyerangannya, namun ia tidak berani berperasangka demikian. Apalagi ia meragukan bentuk tubuh lawannya itu. Ketika ia teringat pengalamannya di pantai Tengah Arang, apakah kali ini ayangnya yang mencoba menjajagi kekuatannya? Bahkan ilmu Sawung Sariti itu diterima dari ayangnya. Tetapi tubuh ayangnya pun tak sebesar itu. Ayangnya bertubuh kecil dan tidak terlalu tinggi. Jadi siapa? Apakah pamannya? Paman lembusora? Tak mungkin. Tidak, hatinya melonjak. Mudah-mudahan bukan paman. Sambil berteka-teki Arya melayani lawannya. Meskipun pamannya bertubuh tinggi besar dan berdada bidang, namun ia tidak menyangka bahwa orang itu pamannya. Pundak pamannya tidak setinggi itu dan leher pamannya agak lebih panjang. Tetapi sepengetahuannya, orang yang memiliki ilmu keturunan ayangnya hanyalah pamannya dan Sawung Sariti. Ia tidak memperhitungkan pengawal Sawung Sariti yang berwajah bengis dan bernama Galunggung. Sebab ia tidak yakin bahwa Galunggung memiliki ilmu sedemikian tinggi. Arya juga tidak dapat menyangka bahwa orang itu wulungan. Sebab wulungan pun tak akan mampu mempergunakan ilmu pangerantunan sampai tingkat itu. Apakah wulungan dalam penilaiannya adalah orang yang baik dan jujur? Jujur dalam menilai diri sendiri, jujur dalam menilai kesalahan-kesalahan sendiri. Siapa? Siapa pertanyaan itu berputar-putar di kepala Arya Salaka? Siapakah orang ini dan siapakah yang bersembunyi di balik pagar? Tiba-tiba ia melihat bayangan obor di kejauhan. Obor orang-orang pamingit yang bertugas menunggunya di pangerantunan sekaligus mengawal daerah kecil itu. Orang-orang pamingit itu mungkin akan nganglang atau mempunyai keperluan lain di pondok penginapannya, atau barangkali mereka kebetulan adalah orang pangerantunan yang akan mempunyai kepentingan di malam yang gelap itu. Dalam kesibukan pertempuran itu, Arya Salaka sempat melihat daun-daun yang bergoyang di pagar dekat tempat mereka bertempur. Matanya yang tajam melihat sebuah bayangan yang merapat di pagar bambu yang telah rusak. Pikirannya yang cepat segera mengetahui, bahwa orang itu pasti akan menghadang orang yang membawa obor dan yang semakin lama semakin dekat. Arya Salaka menjadi cemas. Orang yang membawa obor itu tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan orang yang membawa obor itu mungkin seorang atau dua orang laskar biasa, sehingga apabila ia mendapat serangan yang tiba-tiba, maka akan terancamlah jiwanya. Karena itu Arya tidak mau membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya. Tetapi sampai saat ini ia masih sibuk melayani lawannya yang menyerangnya seperti air sungai yang mengalir tak henti-hentinya. Karena itu tiba-tiba dalam kecemasannya mengenai nasib orang yang membawa obor itu, Arya Salaka berteriak, Hai, siapa yang membawa obor itu? Kenapa kau berteriak-teriak? Tanya orang yang bertopeng. Hai, orang yang membawa obor itu. Jangan mendekat. Bahaya sedang menanti di sini, sambung Arya tanpa memperdulikan kata-kata orang bertopeng. Kau mencari kawan sindir orang bertopeng itu. Arya tidak menjawab. Yang terdengar di kejauhan suara orang yang membawa obor, ada apa di situ? Jangan mendekat, teriak Arya sambil bertempur terus. Obor itu berhenti. Arya menjadi agak berlega hati. Namun terdengar orang di balik pagar berdesis, curang. Kau tidak memberi kesempatan aku bertempur. Siapa kau? Tanya Arya. Jangan ribut bentak orang di balik pagar itu. Arya melihat obor di kejauhan itu menjadi semakin jauh. Malahan kemudian tampak obor itu terbang cepat sekali. Agaknya orang yang membawa obor itu telah berlari sekencang-kencangnya. Ketika obor itu telah hilang di balik bayangan pohon-pohonan, Arya berkata, Nah, jangan menunggu laskar-laskar yang tak tahu menahu itu terjebak. Sekali lagi aku bertanya, siapakah kalian? Orang bertopeng itu tertawa. Ia tidak menjawab, tetapi serangannya menjadi semakin sengit. Namun perlawanan Arya menjadi semakin rapat dan serangan-serangan balasan Arya pun datang seperti ombak di lautan, beruntun menghantam tebing. Semakin lama tampaklah tenaga Arya Salaka semakin mantap. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya, setelah ia mengetahui kekuatan dan kekurangan tata gerak lawannya. Hal ini pun dirasakan pula oleh lawannya, berkali-kali ia terpaksa melontarkan diri surut, berputar dan menghindar. Meskipun ia berusaha sekuat tenaganya, namun ia tak dapat menekan Arya Salaka yang muda itu. Meskipun demikian, orang di balik pagar itu tidak muncul untuk membantu kawannya. Sehingga Arya menjadi bertambah pusing. Kalau orang itu ingin membinasakan, kenapa orang di balik pagar yang barangkali lebih dari seorang itu tidak menyerangnya bersama-sama. Namun ia tidak boleh lengah. Ia harus tetap waspada, apabila orang-orang di balik pagar itu menunggu saat yang setepat-tepatnya bagi mereka. Ataukah ia berhadapan dengan laki-laki yang tinggi hati. Demikianlah pertempuran itu berlangsung terus. Bertempur sambil berteka-teki. Orang yang membawa obor itu adalah orang pangrantunan. Ia bukanlah Laskar Pamingit. Karena itu ketika ia mendengar teriakan Arya, ia menjadi ketakutan. Sebenarnya ia hanya ingin ke sungai, ketika perutnya tak dapat diajak menunggu sampai besok. Ketika ia berlari-lari, dijumpainya dua orang Laskar yang sedang nganglang. Sambil terengah-engah ia berkata, Kisanak, ada bahaya di jalan ini. Laskar itu pun bertanya, Dari mana kau tahu? Aku akan lewat di jalan ini. Tetapi di kejauhan aku mendengar seseorang berteriak, Jangan mendekat, jawab orang itu. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Marilah kita bawa kakang wulungan. Ayolah jawab yang pertama. Kedua orang itu pun cepat-cepat berputar lewat jalan lain menuju ke pondok wulungan. Di sana ditemuinya wulungan berdiri di halaman bersama Mahasajenar dan Keboka Nigara. Ketika wulungan melihat orang itu bergegas, Bertanyalah ia, Apa yang terjadi? Laskar itu melaporkan apa yang didengarnya. Nah, itulah, sahut Mahasajenar, Kami juga mendengar seseorang berteriak. Tetapi tidak jelas apa yang diteriakan. Marilah kita lihat, Desis Keboka Nigara. Mahasajenar mengangguk, Katanya kepada wulungan, Kau tetap di sini. Jaga setiap kemungkinan. Bunyikan tanda kalau kau perlukan kami. Mahasajenar dan Keboka Nigara pun segera melangkah pergi. Sedang wulungan tetap berdiri di halaman untuk mengamati keadaan di sekitarnya. Diperintahkannya memanggil beberapa orang yang masih enak-enak duduk di samping perapian sambil merebus jagung muda. Kepada mereka wulungan minta, agar mereka meningkatkan kewaspadaan. Setiap saat dapat terjadi hal-hal yang tak mereka kehendaki. Mahasajenar dan Keboka Nigara tidak mau mendekati tempat yang ditunjukkan oleh kedua orang Laskar Pamingit itu lewat jalan desa. Sebagai seorang yang banyak makan garam, mereka sadar bahwa jalan itu berbahaya. Karena itu mereka justru memilih kebun dan gerumbul-gerumbul kecil sebagai jalan yang sebaik-baiknya. Arya Salaka masih saja sibuk melayani lawannya. Namun lambat laun, terasa bahwa nafasnya agak mulai lebih baik daripada nafas lawannya. Perlahan-lahan namun pasti, ia mulai mendesak orang bertopeng itu, meskipun untuk berbuat demikian Arya harus berjuang ngetok kekuatan dan ilmunya. Di samping kemenangannya yang datang lambat sekali itu, Arya masih harus memperhitungkan apa yang kira-kira dapat dilakukan apabila orang-orang di balik pagar itu datang membantu. Tetapi apa yang ditunggunya itu akhirnya datang. Orang-orang di balik pagar itu benar-benar meloncat dari dalam kelam. Seorang, lalu disusul seorang lagi. Melihat mereka, Arya segera menyiapkan diri. Arya belum pernah melihat mereka berdua. Yang seorang agak pendek bulat, yang seorang bertubuh gagah, tinggi. Menilik gerak mereka, Arya mencoba untuk menjajagi keperigilan mereka. Setidak-tidaknya mereka bertiga ini setingkat, pikir Arya, kalau demikian aku akan mengalami kesulitan untuk melawannya. Di dalam gelap malam, Arya tidak memperhatikan wajah-wajah mereka dengan seksama. Apalagi Arya masih harus bertempur pula. Karena itu ia sama sekali tidak mendapat kesan apa-apa mengenai wajah kedua orang itu. Karena itu maka sekali lagi Arya ingin mendapat kepastian dari lawan-lawan mereka, sebelum ia mengambil sikap terakhir. Kisanak, apapun yang akan kalian lakukan, berkatalah siapakah kalian dan apakah maksud kalian? Orang bertopeng itu berdesis, jawabnya, tutup mulutmu. Adakah kalian benar-benar bermaksud jahat Arya meneruskan seperti tak mendengar jawaban orang bertopeng itu? Apa salahku, dan apakah hubungan antara kita sahut Arya? Kau mengaku anak kepala daerah perdikan banyu biru. Tanah itu akan aku miliki jawab orang bertopeng itu. Jangan mengigau. Marilah kita berbicara, tidak bertempur. Kalau kau benar-benar ingin tanah ini, mengakulah siapa kau, Arya bertambah curiga. Ia ingat kemauan yang tak terkendalikan dari adik sepupunya. Apakah orang ini benar-benar adiknya yang membawa orang-orang asing untuk membunuhnya? Tutup mulutmu. Kami bertiga sudah siap membunuhmu bentak orang bertopeng itu. Sedang dalam pada itu kedua kawan-kawannya pun telah bergerak pula mendekati titik perkelahian itu. Arya kini benar-benar harus menentukan sikap terakhir. Siapapun yang berdiri di hadapannya, kalau orang-orang itu benar-benar akan membinasakannya apapun alasannya ia harus memelah dirinya mati-matian. Sebagai seorang laki-laki yang dihiasuh oleh Mahsa Jenar, sebenarnya Arya cukup berlapang dada. Namun ia pun tak mau mati. Meskipun dalam keraguan, ia berusaha untuk tidak berperasangka terhadap Sawung Sariti. Tubuhnya, suaranya dan kata-katanya bukan tubuh suara dan kata-kata adiknya. Adiknya tidak berkata sekasar itu, namun lebih licin, licik dan menyakitkan hati. Tata geraknya pun agak berbeda. Adiknya licin dan cekatan, orang itu tanggul meskipun cepat bergerak pula. Tetapi akhirnya ia tidak peduli lagi, siapapun yang dihadapi. Ketika dua orang kawannya mulai bergerak, Arya tidak mempunyai pilihan lain daripada mempertaruhkan segenap ilmunya. Kedua orang yang membantu orang bertopeng itu ternyata bertata gerak lain. Lain sekali dengan orang bertopeng itu. Mereka agaknya sama sekali tak ada hubungan perguruan. Dalam saat-saat terakhir terasa bahwa Arya tak dapat mampu mempertahankan dirinya. Maka daripada mati sebelum segenap tugasnya selesai, Arya telah memilih keputusan yang terakhir. Ia melontar mundur agak jauh dari lawannya, dipusatkannya segala daya kekuatannya, pikirannya dan diaturnya nafasnya menurut saluran ilmu terakhirnya, sastra Birawa. Tetapi kembali ia dikejutkan oleh peristiwa yang tak dapat dimengertinya. Ketiga orang itu sama sekali tak mengejarnya. Bahkan orang bertopeng itu tiba-tiba berteriak, Arya, jangan! Jangan! Pemusatan pikiran Arya agak terganggu. Namun kembali ia mengatur tata pernafasannya. Ia tidak mau gagal karena pengaruh perasaannya. Namun kali ini ia benar-benar terpaksa mengurungkan niatnya, sebelum getaran di dadanya menjalar ke sisi telapak tangan kanannya. Tiba-tiba dari dalam kelam di balik pepohonan terdengar suara, jangan Arya. Salurkan ilmu-mu kembali, redakan getaran di dalam dirimu sebelum kau terbenam di dalamnya. Dalam hal yang demikian, Arya tak dapat berbuat lain daripada menurut perintah itu. Kakinya yang hampir diangkatnya, diletakkannya kembali di atas tanah. Kemudian tangan kanannya yaak sudah mulai bergerak, disilangkannya di muka dadanya untuk meredakan getaran-getaran yang telah mulai bergerak di dalam dirinya. Perlahan-lahan ilmu yang dasyat itu mengendor kembali sebelum menguasai tubuh Arya sepenuhnya. Arya Salaka melihat dua orang perlahan-lahan menyusup di bawah pagar bambu di tepi jalan, dekat di sampingnya. Mereka adalah Mahesajenar dan Keboka Nigara. Keduanya sama sekali tidak mengesankan ketegangan yang dialaminya selama ia bertempur melawan orang bertopeng itu. Bahkan dengan perlahan-lahan Mahesajenar menekpuk pundaknya sambil berkata, Bersyukurlah, kau mendapat lawan yang luar biasa. Dua orang kawan-orang bertopeng itu melangkah surut. Mereka mencoba bersembunyi di dalam kelam di bawah pepohonan yang rimbun, Sedang orang bertopeng itu berdiri tegak seperti patung. Arya menjadi keheran-heranan melihat sikap gurunya, Yang seakan-akan tak terjadi suatu apapun di sini. Dirasanya dalam malam yang gelap dingin itu tubuhnya dibasahi oleh keringatnya yang mengalir dari segenap wajah kulitnya. Namun Mahesajenar menganggap apa yang terjadi agaknya seperti suatu permainan yang menyenangkan. Arya kemudian mencoba untuk menilai sikap gurunya. Barangkali gurunya yakin bahwa orang yang bertempur melawannya itu tidak lebih daripada dirinya. Mungkin gurunya tahu pula bahwa kedua kawan orang bertopeng itu adalah orang-orang yang tak berarti apa-apa bagi gurunya dan keboka negara. Kemudian terdengarlah Mahesajenar berkata, Arya, siapakah lawanmu itu? Aku tidak tahu, paman, jawab Arya. Mahesajenar menoleh kepada orang bertopeng kulit kayu yang sederhana itu, Yang seakan-akan dibuat dengan tergesa-gesa. Sebuah kelika kayu yang dilubangi di kedua lubang meta, Kemudian diikat pada kepalanya dengan tali dan ikat kepalanya. Tidakkah kau mengenal tata gerak yang dipergunakan untuk melawan mutanya Mahesajenar pula? Ya, aku mengenal paman, jawab Arya. Nah, ilmu siapakah itu desak gurunya? Ilmu keturunan dari perguruan pangerantunan, jawab Arya. Sekarang cobalah kau ingat-ingat, siapakah yang memiliki ilmu itu? Arya diam sejenak. Tak ada tiga empat. Lembu Sora dan Sawung Sariti. Mula-mula ia ragu-ragu untuk menjawab, Namun kemudian meloncatlah kata-kata dari bibirnya, Ada dua, paman. Paman Lembu Sora dan Adi Sawung Sariti. Siapakah di antara mereka? Tanya Mahesajenar lebih lanjut. Arya menjadi semakin beragu. Sekali lagi ia melihat orang bertopeng itu dengan seksama. Dari ujung jari-jari kaki sampai kepalanya. Tetapi dalam gelap malam itu tak dapat ditebaknya dengan pasti siapakah orang yang bertopeng itu. Orang bertopeng itu berdiri seperti patung. Dua orang kawannya tampak merapatkan diri masing-masing dengan pagar di tepi jalan. Akhirnya Arya menebak saja sekenanya. Paman, orang itu bukan Adi Sawung Sariti. Jadi desak Mahesajenar. Arya salahkah menjadi tergagak menjawab, Jadi, jadi agaknya paman Lembu Sora. Apakah kau pasti tanya Mahesajenar? Arya kini benar-benar bingung. Bingung sekali. Ia tahu bahwa bentuk pamannya tak seperti orang itu, Meskipun juga bertubuh tinggi dan besar. Namun lehernya dan pundaknya agak berbeda. Dalam keragu-raguan itu terdengar Mahesajenar berkata, Agaknya kau tidak pasti Arya. Arya mengangguk. Nah, kalau demikian, Siapakah orang lain yang memiliki ilmu keturunan dari pangrantunan? Terdengar orang bertopeng itu mengeram. Tak ada, jawab Arya. Mahesajenar tertawa. Sekali-kali pandangannya menyambar dua orang yang merapat di tepi jalan. Katanya kepada kedua orang itu, Jangan terlalu merapat pagar kisana. Barangkali seekor ulat akan melekat di leher kalian. Hem, kedua orang itu pun mengeram. Arya, kata Mahesajenar, Adakah kau pernah menerima dasar-dasar dari perguruan pangrantunan? Dada Arya tiba-tiba berdesir. Teringatlah pada masa kanak-kanaknya, Ia pernah mempelajari ilmu-ilmu dasar tata gerak dari perguruan pangrantunan. Karena itu tiba-tiba ia menjawab, Pernah, Paman, Siapakah yang memberimu pelajaran? Arya kini teringat, Bahwa memang ada orang lain yang memiliki ilmu itu. Jawabnya, Ada orang yang memiliki ilmu itu, Paman, Tetapi, Kata-kata Arya terputus. Orang itu adalah ayahnya. Dan ayahnya kini sedang berada di demat. Diingatnya kata-kata ayahnya pada saat ia meninggalkannya di hadapan laskar banyu biru yang siap dalam gelar dirada. Katanya pada saat itu, Arya, Aku akan pergi. Jauh sekali, Dan belum tentu kapan akan kembali. Tiba-tiba tubuh orang bertopeng itu bergetar. Terdengarlah sekali ia mengeram. Kemudian tiba-tiba saja tangannya bergerak merenggut topeng yang dikenakannya. Agaknya ia tidak dapat lagi menahan hatinya. Demikian topengnya terlepas dari wajahnya, Berkatalah orang itu, Arya, Aku adalah orang ketiga yang memiliki ilmu perguruan pangerantunan. Suara itu di telinga Arya salah kater dengar seperti suara runtuhnya gunung merbabu. Dadanya bergetar keras sekali, Dan jantungnya bergelora seperti akan meledak. Dan tiba-tiba pula meloncatlah kata-katanya, Hampir berteriak, Ayah. Ya, Jawab orang bertopeng itu, Aku adalah ayahmu. Seseat Arya mengamat-amati wajah itu. Meskipun di dalam gelapnya malam, Namun wajah ayahnya telah tercetak di dalam hatinya. Sehingga, dengan segera ia dapat mengenal kembali, Meskipun hanya garis lekuk-lekuk wajah itu. Hampir tak ada perubahan sejak kira-kira 5-6 tahun yang lampau. Karena itu tiba-tiba darahnya seperti melonjak-lonjak. Dan tanpa sesadarnya Arya melompat maju, Menjatuhkan diri di kaki ayahnya sambil berkata gemetar. Ayah, betulkah ayahku, Ayah gajah Sora. Terdengarlah suara orang itu perlahan-lahan, Tidak kasar dan tidak mengandung nada permusuhan, Kau masih mengenal aku dengan baik bukan, Arya? Arya ingin menjawab. Di dadanya tiba-tiba penuh dengan kata-kata yang akan melontar keluar, Namun mulutnya segera tersumbat oleh sesuatu yang menyekat. Karena itu yang terlontar keluar hanyalah sepatah kata, Ya. Gajah Sora menepuk bahu anaknya dengan bangga. Kemudian anak itu pun ditariknya berdiri. Sambil berkata ia memandang kepada Mahesha Jenar, Hampir aku tak percaya, Bahwa anak inilah yang pernah aku tinggalkan 5 tahun yang lampau. Mahesha Jenar tidak menyahut, Tetapi ia melangkah maju. Diulurkannya kedua tangannya, Yang segera disambut oleh gajah Sora dengan penuh gairah. Disambutnya salah Mahesha Jenar itu dengan sepenuh hati. Dan terasalah oleh Mahesha Jenar bahwa tangan itu gemetar. Mahesha Jenar pun haru. Ketika ia melihat Arya hampir bertiarap di kaki ayahnya, Matanya terasa panas. Perpisahan yang sekian lama dan tanpa harapan untuk dapat bertemu pada saat-saat yang demikian ini. Tiba-tiba orang itu berdiri di hadapannya. Kemudian Mahesha Jenar menoleh kepada dua orang yang berdiri merapat pagar. Apakah kalian akan tetap berdiri di situ? Terdengar kedua orang itu tertawa. Salah seorang daripadanya menjawab, Permainanmu ternyata lebih baik daripada permainan Kakang Gajah Sora, Kakang. Mahesha Jenar pun tertawa, Jawabnya, Hampir aku tidak tahan bersembunyi di balik gerumbul itu. Nyamuknya bukan main. Sedang kalian berdua masih saja ingin melihat, Bagaimana Arya menjadi semakin bingung. Kedua orang itu pun kemudian melangkah maju. Seorang bertubuh gemuk bulat, sedang yang lain agak lencir. Keduanya ternyata berpakaian lengkap, Sebagaimana dua orang prajurit yang datang dari demak. Kedua orang itu mengulurkan tangannya pula, Yang disambut oleh Mahesha Jenar bergantian. Kemudian mereka itu diperkenalkan pula kepada Keboka Nigara. Ternyata mereka itu pun pernah mendengar nama itu, Namun baru kali inilah mereka berhadapan dengan Putra Kia Geng Pengging Sepuh. Marilah kita mencari tempat yang lebih baik. Kakang Gajah Sora ajak Mahesha Jenar, Barangkali Kakang Gajah Sora dapat menceritakan sesuatu kepada kami, Suatu cerita yang menarik. Meskipun demikian hati Mahesha Jenar masih belum terang, Apakah kedua prajurit demak itu mempunyai tugas khusus mengawal Gajah Sora? Namun ia berkata, Mari Adi Gajah Alit dan Adi Paningron. Aku mempersilahkan kalian. Gajah Sora menoleh kepada dua orang prajurit yang ternyata Gajah Alit dan Paningron. Kedua orang prajurit itu pun mengangguk, Sedang Gajah Alit berkata, Marilah, aku pun tidak tahan lagi. Nyamuk pangerantunan benar-benar buas dan besar-besar. Tidak Adi, sahut Mahesha Jenar, tetapi barangkali Adi tidak biasa digegit nyamuk. Ah, desis Gajah Alit, Bukankah Kakang Mahesha Jenar tadi juga hampir tidak tahan oleh nyamuk? Mahesha Jenar tertawa. Gajah Alit memang senang berkelakar sejak masa persahabatan mereka dahulu di demak. Kemudian berjalanlah mereka beriringan ke pondok. Ketika mereka memasuki halaman, mereka melihat Wulungan masih berdiri di muka pintu. Dua orang yang lain tampak berjaga-jaga di dalam gelap. Ketika Wulungan melihat Mahesha Jenar, segera ia pun melangkah menyambutnya, apakah yang terjadi? Ia bertanya. Seseorang telah mencoba menyerang Arya Selaka, Mahesha Jenar menjawab, namun sambil tersenyum. Katanya meneruskan, inilah orangnya. Pernahkah kau mengenalnya? Wulungan mengerutkan keningnya. Nyala obor di muka rumah itu lamat-lamat mencapainya. Sehingga wajah gajah Sora itu pun dapat dilihatnya. Orang itu bertubuh gagah tegap, berdada bidang, meskipun agak kurus namun jelas betapa baik bentuk tubuhnya. Kumisnya lebat meskipun tidak sepanjang kumis kiageng lembu Sora. Tiba-tiba Wulungan itu pun menundukkan kepalanya. Demikian hormat sambil berkata, selamat datang kiageng gajah Sora. Kedatangan kiageng adalah sedemikian tiba-tiba. Salam baktiku untuk kiageng. Masih kau ingat bentuk tubuh yang kurus kering ini? Wulungan tanya gajah Sora. Tidak. Kiageng tidak kurus kering. Kiageng cukup segar meskipun agak susut sedikit. Tetapi hampir tak ada perubahan sejak aku melihat untuk yang terakhir kali jawab Wulungan. Kiageng gajah Sora tersenyum. Kemudian mereka pun melangkah masuk ke dalam pondok itu, dan duduk di balai-balai besar di ruang depan. Sesaat kemudian beberapa orang telah siap merebus air dan jagung muda. Sambil menikmati hindangan itu maka berkatalah Mahesajenar, kedatangan kakang gajah Sora sangat mengejutkan kami. Apalagi bersama-sama dengan kakang, ikut serta adik gajah Alit dan adik paningron. Apakah artinya ini? Gajah Sora menarik nafas panjang. Sekali wajahnya beredar di sekitar ruangan itu. Kemudian berhenti di wajah Ria Salaka. Sekali lagi ia menarik nafas. Katanya, Adi Mahesajenar. Anakku ini benar-benar mengejutkan hatiku. Sebelum aku berceritera, seharusnya aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Adi. Agaknya Adi Mahesajenar telah memenuhi permintaanku, mengasuh anak nakal ini, bahkan melampaui harapan yang aku hayalkan tentang dirinya. Mahesajenar tersenyum, jawabnya, Bukanlah aku yang telah menjadikannya anak yang cukup bekal untuk menjaga dirinya, tetapi darah yang mengalir di dalam tubuhnya, agaknya merupakan modal yang tak ternilai harganya. Arya menundukkan wajahnya. Ia malu ketika ia mendengarkan ayah serta gurunya sedang menilai dirinya. Modal yang tak ditangani oleh tangan yang baik, ia tidak akan berkembang, bahkan akan kehilangan nilai-nilainya, jawab gajah seorang pula. Kemudian ia meneruskan, Aku pernah bertempur dengan Adi Mahesajenar di Gunung Tidar. Aku mengagumi betapa dasyatnya ilmu dari perguruan pengging. Ketika aku kemudian terpisah dari Adi 5-6 tahun yang lalu, dan kemudian aku mencoba untuk bertempur melawan anak asuhan Adi yang berilmu keturunan dari pengging, aku merasa bahwa seakan-akan aku mengulangi pertempuran di Gunung Tidar itu. Arya Salaka benar-benar telah memiliki ilmu seperti yang Adi miliki pada saat itu. Dan ternyata bahwa Arya telah benar-benar mencerminkan Adi Mahesajenar sewaktu Adi bertempur di Gunung Tidar itu. Mahesajenar tersenyum. Ia pun berbesar hati ketika ia mendengar sendiri bahwa gajah Sora tidak kecewa melihat anaknya. Terbayang pula di dalam rongga metu Mahesajenar, bagaimana ia bertempur di mulut Gua Simarodera di Gunung Tidar melawan gajah Sora, sehingga akhirnya ia terpaksa melepaskan Aji pemungkasnya, sastra Birawa. Pada saat itu gajah Sora tidak dapat berbuat lain daripada menyelamatkan dirinya dengan Aji andalan perguruan pangerantunan, Lebur Saketi. Mahesajenar menjadi geli sendiri mengenangkan peristiwa itu, sehingga ia tersenyum sambil menundukan wajahnya. Tetapi sesaat kemudian senyum itu lenyap seperti awan di sapu angin. Sasra Birawa dan Lebu Saketi tidak saja pernah berbenturan di atas Gunung Tidar dalam suatu peristiwa kesalahpahaman, namun kedua Aji itu pun pernah berbenturan di gedangan, masing-masing dilontarkan oleh Arya Salaka yang mewarisi ilmu dari Pengging, melawan saudara sepupunya, Sawung Sariti, yang memiliki ilmu keturunan dari pangerantunan. Tetapi benturan itu sama sekali bukan karena salah paham, namun benar-benar karena kemarahan yang tak tertahankan. Kesengajaan karena nafsu kedengkian, ketamakan dan keserakaan. Tetapi Mahesajenar kemudian tersadar dari lamunannya oleh suara gajah Sora. Adi, mungkin Arya Salaka tidak akan menjadi anak seperti sekarang ini, seandainya aku sendiri yang mengasuhnya. Mahesajenar mengangkat wajahnya. Ia tersenyum tetapi ia tidak menjawab. Kemudian gajah Sora meneruskan, Selain kekagumanku atas kemajuan yang pesat dari anakku, aku kira kalian pun menjadi heran, kenapa tiba-tiba aku berada di pangerantunan. Mahesajenar mengangguk sambil menjawab, Ya, tentu saja kami menjadi gembira atas pertemuan ini. Tetapi kenapa aku dan kakang paningron hadir pula di sini selah gajah alit sambil tersenyum. Mahesajenar pun tertawa. Ya, jawabnya, kenapa kalian datang pula? Kakang Mahesajenar mempunyai prasangka kepada kami, kakang, kata gajah alit kepada paningron. Paningron tersenyum. Memang ia tidak begitu banyak terbicara. Ia lebih senang mendengarkan gajah alit berkelakar daripada berbicara sendiri. Mahesajenar sudah mengenal watak sahabatnya yang gemuk ini. Karena itu ia pun menjawab, Agaknya kau bertugas mengawal kakang gajah Sora, Adi. Kau sangka kakang gajah Sora akan melarikan diri seandainya kakang mendapat kesempatan sehari-dua hari menengok tanah perdikannya? Gajah alit tertawa. Jawabnya, tidak. Aku tidak bertugas mengawal kakang gajah Sora, tetapi aku bertugas menangkap kakang Mahesajenar. Kalau begitu, sahut Mahesajenar, aku akan membantumu. Semuanya tertawa mendengar kelakar yang segar. Arya Salakap pun tertawa pula. Nah, bagaimanakah yang sebenarnya tanya Mahesajenar kemudian?